Keyboard Immortal Season 79, Aku Akan Menjadi Sapimu Zuan berkata dengan ekspresi bermasalah, tapi saya biasanya cukup sibuk, jadi saya mungkin tidak punya waktu untuk mengajar kelas apapun. Ketika dia menjadi guru matematika di Bright Moon Academy, ada banyak waktu di mana dia tidak bisa mengajar di kelas. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit bersalah karenanya. Sekarang, dia masih memiliki tugasnya di Istana Timur, serta menjadi utusan bordir. Dia sudah berlarian seperti anjing dan dia siap bekerja. Bagaimana dia bisa mengambil pekerjaan lain seperti ini? Putri Mahkota menjadi khawatir ketika mendengar jawaban Zuan. Orang ini biasanya cukup cepat, jadi mengapa dia tiba-tiba menjadi begitu bodoh? Apakah dia tidak tahu berapa banyak manfaat menjadi guru akademi, betapa sulitnya menjadi seorang guru? Mereka membuat pengecualian untuk Anda, namun Anda masih membuat semua jenis alasan bahwa Anda sibuk dari semua hal. Terlepas dari kekhawatiran Putri Mahkota, Wang Suyang berkata, tidak apa-apa, mengajar siswa di tingkat sirsu hanya akan sia-sia. Kami hanya bisa memberitahu akademi dan memberitahu mereka untuk tidak menugaskan Anda kursus apapun untuk diajarkan. Petik 2 Jiang Luofu menjadi agak ragu-ragu. Tetapi jika dia tidak mengajar kelas apapun, bukankah itu akan menyebabkan banyak masalah? Akan ada segala macam rumor. Itu bukan masalah. Meskipun Tuan Zhu tidak akan mengajar para siswa, tidak bisakah kita menjadikannya guru kita? Adapun pelajaran untuk kami, kami tidak akan mengatur waktu, itu akan sesuai dengan kenyamanan Tuan Zhu. Adapun gaya pelajaran, kita bisa bermain game go. Dengan cara ini, ini semacam relaksasi, jadi Tuan Zhu juga tidak akan terlalu lelah, kata Hei Baizi. Menurutnya, meminta Zhuan mengajar para siswa adalah hal yang sia-sia. Mereka seharusnya hanya menggunakan waktu untuk memainkan beberapa permainan lagi. Yin Si akhirnya pulih dari segel pembungkaman. Dia segera melompat keluar dan berteriak, kamu tidak tahu malu. Bagaimana Pak Zhu bisa mengajar melalui permainan? Dia seharusnya mendiskusikan logika denganku di depan siswa lain. Dengan cara ini, kita tidak hanya akan mendapat manfaat, bahkan para siswa akan mendapatkan wawasan. Wang Suyang menjadi kesal. Kalian semua hanya mengoceh tentang omong kosong sepele. Tentu saja Sir Zhu harus berbicara tentang proses pemulihaan hibridisasi ini. Ini adalah usaha besar yang akan memberi manfaat bagi kehidupan jutaan dan jutaan orang. Kami para kultifator tidak mencoba menjadi biksu. Oke, mengapa kita harus peduli dalam melakukan pekerjaan bajik? Hei Baizi mendengus. Selanjutnya, Tuan Zhu sudah memberi Anda banyak bantuan sekarang, bagaimana Anda masih bisa mengganggunya tentang detailnya? Anda masih menyebut diri Anda seorang petani. Kebijaksanaan Sir Zhu adalah milik semua orang, bukan Anda sendiri. Adik perempuan junior, bagaimana menurutmu? Petik 2. Tentu saja, tentu saja. Ki Yao Guang mengangguk. Dia mengubah topik begitu Hei Baizi santai. Kebijaksanaan Tuan Zhu adalah milik seluruh umat manusia, dan masa depan umat manusia terletak di alam semesta. Itu sebabnya saya pikir dia harus mengamati bintang bersama saya setiap hari dan berbicara tentang astrologi. Anak sialan, aku memanjakanmu selama bertahun-tahun tanpa hasil. Aku akan menghajarmu habis-habisan, apakah percaya padaku? Seru Hei Baizi. Huff, datang padaku kalau begitu. Apakah kamu pikir aku takut padamu? Anda bahkan tidak bisa mengalahkan saya dalam catur, apa yang membuatmu berpikir kamu bisa mengalahkanku dalam pertarungan? Ki Yao Guang membalas. Ketika dia melihat para murid berdebat, Rahang Putri Mahkota yang awalnya bingung hampir jatuh ke tanah. Apakah ini benar-benar yang disebut tokoh penyendiri dan acuh-ta'acuh yang dibicarakan oleh lingkaran ibu kota? Guru Akademi yang sangat bangga itu. Pembebasan itu juga tidak bisa terus menonton. Dia terbatuk dan berkata, kalian semua, pergi dari pandanganku. Berhentilah membuat keributan dan mengganggu istirahat orang tua ini. Para murid tidak berani melanjutkan keributan ketika mereka merasakan kemarahan guru mereka. Mereka membungku hormat ke arah rumah kayu, dan kemudian mereka pergi dengan hati nurani yang bersalah. Mereka saling berbisik di sepanjang jalan. Bukankah kalian mengatakan bahwa guru tidak pernah benar-benar marah? Kenapa dia malah marah? Jiang Luofu akhirnya tidak bisa menahan diri dan berkata, hah, kalian semua terus memanggilnya Tuan Zhu satu demi satu, dan malah akan membungku kepadanya sebagai Tuanmu. Bagaimana perasaan gurumu yang sebenarnya? Bukankah guru mengajari kita bahwa dalam kelompok yang terdiri dari tiga orang, salah satu dari mereka bisa menjadi Tuanmu. Bahkan jika kita benar-benar tunduk pada Tuan Zhu, apa yang salah dengan itu? Wang Suyang bertanya dengan serius. Kapan kecerdasan emosionalmu tiba-tiba turun ke level adik perempuan? Apakah kalian semua benar-benar percaya itu dalam situasi seperti ini? Jiang Luofu terdiam. Ki Yao Guang menjadi tidak senang. Kakak kedelapan, kamu bisa memarahi mereka jika kamu mau, tetapi mengapa kamu menyeretku ke dalamnya? Murid-murid lain saling memandang dengan cemas. Mereka semua merasa bersalah ketika mereka menyadari bahwa mereka secara tidak sengaja telah menyinggung Tuan mereka. Jiang Luofu menggunakan kesempatan ini untuk menyeret Zhu An ke samping. Aku masih memiliki beberapa formalitas untuk diurus dengannya, jadi kami tidak akan pergi dengan kalian. Yang lain cukup khawatir, jadi mereka tidak dapat menemukan dalam diri mereka untuk memaksa keduanya tetap tinggal. Zhu An bertanya karena penasaran, Kemana kita akan pergi sekarang? Bukankah kamu mengatakan kamu ingin mendapatkan tungkupil untuk dirimu sendiri? Saya akan membawa Anda untuk melihat senior keempat, jawab Jiang Luofu. Zhu An tercengang. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu memiliki beberapa formalitas untuk diurus? Jiang Luofu memutar matanya. Apakah kamu pikir kita akan bisa lolos dari mereka jika aku tidak mengatakan itu? Zhu An tersenyum. Aku tidak menyangka kakak memiliki sisi bermuka dua seperti itu. Jiang Luofu menyeringai. Mau bagaimana lagi jika kamu bergaul dengan orang-orang seperti mereka? Itu sebabnya Anda lebih baik tidak menyinggung saya di masa depan, atau yang lain. Saya orang yang cukup picik, Anda tahu. Petik 2. Zhu An bertanya dengan rasa ingin tahu, dan bagaimana kakak akan menjadi kecil. Jiang Luofu tersenyum. Apakah kamu sudah melupakan bidang spesialisasiku? Saya seorang ahli hukum yang tahu semua 13.682 metode hukuman, dari zaman kuno sampai sekarang. Jika Anda mau, saya tidak keberatan menempatkan Anda melalui mereka. Petik 2. Tapi Zhu An tidak merasa takut sedikitpun. Karena kakak adalah seorang pengacara, tentu saja kamu tidak akan tahu hukum dan melanggarnya. Selama saya tidak melanggar hukum apapun, saya tidak berpikir kakak akan menghukum saya untuk hal kecil seperti itu. Petik 2. Hmm, Jiang Luofu terkejut. Nak, kamu benar-benar hebat. Saya pikir itu hanya kebetulan ketika Anda menaklukkan yang lain, tetapi sekarang sepertinya Anda benar-benar memahami semua bidang yang berbeda. Itu aneh. Ada batasan untuk apa yang bisa dipelajari oleh satu orang. Bagaimana Anda tahu begitu banyak di usia yang begitu muda? Petik 2. Zhu An terguncang di dalam, tapi dia masih terdengar santai. Aku juga tidak tahu. Saya selalu ingat apapun yang saya baca, dan saya membaca segala macam hal. Itu sebabnya saya tahu sedikit tentang segalanya, tetapi hanya itu. Saya tidak seperti kalian semua, yang merupakan spesialis. Jiang Luofu tersenyum dan berkata, setidaknya kamu rendah hati. Apa? Apakah kau takut kami akan cemburu padamu? Meskipun sejujurnya, bakat transendenmu benar-benar membuat iri. Zhu An menguji air dan bertanya, apakah Tuan Pembebasan tahu tentang bakat saya? Dia ingin tahu apakah itu karena fakta bahwa pemberi persembahan itu memandangnya dengan baik. Jiang Luofu menggelengkan kepalanya. Masalah itu terlalu penting. Bagaimana saya bisa membicarakannya dengan orang lain tanpa izin Anda? Saya mungkin berakhir tiba-tiba membahayakan hidup Anda. Petik 2. Zhu An merasa hangat di dalam. Kak, kamu sangat baik padaku, tapi tidak ada yang bisa kulakukan untukmu. Bagaimana kalau aku bekerja tanpa lelah untukmu seperti sapi atau kuda? Jiang Luofu tersenyum dan menjawab, saya bukan petani, untuk apa saya membutuhkan sapi atau kuda? Zhu An menghela nafas menyesal. Saya bersedia bekerja untuk Anda seperti sapi, dan yang harus Anda lakukan hanyalah memberi saya rumput, tetapi Anda bahkan tidak mau melakukannya. Tiba-tiba, dia merasakan sesuatu dan mendorong Jiang Luofu di belakangnya. Hati-hati, tepat saat dia berbicara, sosok raksasa jatuh di tempat dia berdiri beberapa saat yang lalu. Debu beterbangan kemana-mana, dan bahkan tanah bergetar. Zhu An menatap benda raksasa di depannya dengan waspada. Tingginya kira-kira zang dan berwarna coklat. Dia mengira ini adalah binatang iblis pada awalnya, tetapi dia tidak merasakan kehidupan apapun darinya. Namun, itu terlihat sangat mirip dengan manusia di luar, itu hanya beberapa kali lebih besar. Ini, robot, Zhu An cukup terkejut. Jiang Luofu menghentikannya dan berkata, kamu tidak perlu khawatir, ini adalah golem senior keempat. Itu mungkin memperlakukan Anda sebagai penyusup karena tidak mengenali Anda. Dia mengeluarkan token dan melambaikannya di depan golem, berkata, aku di sini untuk melihat senior keempat. Ketika mata merah golem melewati tokennya, suaranya yang kaku dan kering berbunyi, identitas dikonfirmasi. Silakan lanjutkan. Golem itu bergerak ke samping setelah berbicara dan perlahan duduk. Cahaya merah di matanya memudar. Kemudian, itu tetap seperti patung tanpa kehadirannya yang mengintimidasi sebelumnya. Zhu An berbalik beberapa kali. Dia cukup tergerak. Ini adalah mekanisme yang aneh. Pada saat itu, dia merasa seolah-olah dia telah kembali ke dunia lamanya. Bab 782, Golem. Sepasang pintu terbuka sendiri segera sesudahnya. Jiang Luofu membawa Zhu An ke dalam dan berkata, Momo ngomong, izinkan saya memperingatkan Anda sebelumnya. Temperamen senior keempat agak aneh. Akan sulit bahkan bagiku untuk mendapatkan tungku pil jika aku bertanya padanya. Jiang Luofu sepertinya takut Sen Suzi mengetahuinya, jadi dia berbicara melalui transmisi ki. Jika dia tidak mau memberimu satu, maka aku akan mencoba mendapatkannya untukmu melalui akademi. Meskipun itu tidak akan sebagus salah satu tungku senior keempat, itu seharusnya cukup baik. Petik 2. Zhu An berkata sambil tersenyum, kakak benar-benar teliti. Jangan khawatir, keberuntungan saya selalu cukup baik. Bersama dengan pesona kakak, aku tidak berpikir kita akan kembali dengan tangan kosong. Jiang Luofu menatapnya, apakah Anda mengoleskan madu ke mulut itu setiap hari atau apa? Tidak heran Anda memiliki begitu banyak gadis di sekitar Anda. Jangan coba-coba hal itu padaku. Zhu An terkekeh dan dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Dia menunjuk ke golem raksasa di belakangnya dan bertanya, apakah kakak laki-lakimu yang membuatnya? Ya, senior keempat adalah seorang jenius yang bisa membuat benda mati menjadi hidup. Suara Jiang Luofu penuh dengan kekaguman. Bagaimana benda itu bergerak? Apa sumber energinya? Zhu An bertanya. Saya percaya dia menggunakan batuki. Jiang Luofu menambahkan dengan ragu-ragu, tapi saya juga tidak tahu detail pastinya. Anda dapat bertanya kepada senior keempat tentang hal itu nanti. Petik 2 Zhu An mau tak mau bertanya, tapi bukankah biayanya sangat tinggi jika mereka menggunakan batuki? Tentu saja, Jiang Luofu memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Senior keempat selalu agak sulit secara finansial. Haha, senior ke-8 masih berbicara dengan sangat baik demi aku. Tertekan, aku benar-benar bangkrut. Helaan napas panjang terdengar dari dalam. Kemudian, suara roda bergulir bisa terdengar. Zhu An mengikuti sumber suara. Apa yang perlahan keluar dari hutan adalah kursi roda. Seorang tetua kurus sedang duduk di dalamnya. Menyebutnya sebagai penatua tidaklah tepat, hanya rambutnya yang agak putih. Dia juga tidak peduli dengan penampilannya, jadi dia terlihat sedikit lebih tua dari usia sebenarnya. Zhu An ketakutan. Penatua ini terlalu kurus. Sosoknya yang agak bungkuk membuatnya terlihat seperti monyet. Sangat sulit untuk membayangkan bahwa hal besar di luar adalah karyanya. Matanya beralih ke kaki pria itu. Meskipun dia mengenakan celana, samar-samar dia bisa mengatakan bahwa celana itu lebih keriput daripada orang normal. Jiang Luofu memberitahu Zhu An melalui transmisi Ki, jangan menatap kaki senior ke-4. Dia tidak suka jika orang lain memandangnya seperti itu. Zhu An melompat ketakutan dan dengan cepat mengalihkan pandangannya. Bukannya dia takut pihak lain marah, dia hanya berpikir itu cukup kasar. Dia bertanya, apa yang terjadi dengan kakinya? Jiang Luofu berkata pelan, senior ke-4 terlahir cacat, dan itulah mengapa dia menggunakan alkimia untuk mengkompensasi kekurangan tubuhnya. Dia sebenarnya sudah berhasil. Jangan berpikir bahwa dia tidak bisa bergerak bebas karena kursi roda ini. Selama dia di kursi roda itu, dia sebenarnya jauh lebih gesit daripada kebanyakan pembudidaya. Sampai tingkat tertentu, kursi roda ini adalah hartanya. Tidak, itu sudah menjadi bagian dari tubuhnya. Zhu An merasa semakin kagum ketika mendengar kata-kata itu. Ini adalah contoh yang bagus dari seseorang yang mengubah nasib mereka sendiri. Penatua yang keriput itu terkekeh dan bertanya, apa yang kalian berdua bisikkan di sana? Anda mungkin berbicara buruk tentang saya. Petik 2 Jiang Luofu berkata, senior ke-4 telah salah paham. Saya hanya memperkenalkan pencapaian mulia Anda kepadanya. Petik 2 Zhu An juga menggunakan kesempatan ini untuk mengatakan, baru saja, mekanisme itu. Golem di luar itu terlalu mengejutkan. Saya benar-benar mengagumi senior. Petik 2 Penatua kurus itu secara alami adalah senior ke-4 Sen Suzy, yang telah dibicarakan oleh Jiang Luofu. Dia mulai membelai jenggotnya dengan bangga ketika dia mendengar pujian Zhu An. Itu tidak lebih dari mainan yang tidak penting. Terlepas dari kata-katanya yang rendah hati, kebanggaan di matanya membuatnya pergi. Zhu An bertanya karena penasaran, bolehkah saya bertanya jenis sumber energi apa yang digunakan untuk memberi daya pada golem-golem itu? Sen Suzy paling bangga dengan pekerjaannya sendiri. Ketika dia melihat seseorang bertanya tentang mereka, dia segera menjawab dengan penuh semangat, mereka menggunakan batu ki, tentu saja. Butuh waktu puluhan tahun bagi saya untuk mencari tahu bagaimana menggunakan batu ki sebagai sumber energi yang stabil. Zhu An terus bertanya, berapa lama satu batu ki biasa bisa membuat golem itu terus berjalan? Sen Suzy menggelengkan kepalanya, batu ki biasa tidak cukup. Anda membutuhkan setidaknya 81 batu ki tingkat bumi, dan mereka harus diganti setelah setiap pertempuran. Tentu saja, jika hanya menjaga halaman ini, tidak perlu sering-sering diganti. Izinkan saya memberi tahu Anda, untuk menggunakan 81 batu ki tingkat bumi, saya harus. Tapi siapa yang mengira Zhu An malah akan menghela nafas? Sayang sekali. Ini adalah pekerjaan bangga Sen Suzy. Dia telah menunggu pihak lain untuk memujinya, namun inilah yang akhirnya dia dengar sebagai hasilnya. Dia meledak dalam kemarahan. Bocah sialan, apa yang kamu katakan? Anda telah berhasil mengendalikan Sen Suzy untuk plus 777 plus 777 plus 777. Jiang Luo Fu terkejut. Dia menarik lengan baju Zhu An, menyiratkan agar dia berhati-hati. Zhu An memberinya tatapan menyuruhnya untuk tidak khawatir. Kemudian, dia menangkupkan tangannya ke arah Sen Suzy dan berkata, Senior keempat, tolong jangan salah paham. Saya tidak mempertanyakan pekerjaan Anda. Sebaliknya, saya memiliki kekaguman yang besar. Jiang Luo Fu memiliki ekspresi aneh. Orang ini bahkan memanggilnya Senior keempat. Kenapa aku merasa dia memanfaatkanku? Ekspresi Sen Suzy sedikit meredah. Lalu apa maksudmu dengan mengatakan itu barusan? Zhu An menjelaskan, saya hanya merasa bahwa jika batuki digunakan sebagai sumber energi, dan jumlahnya begitu besar, maka itu hanya akan menjadi sesuatu yang dapat digunakan oleh orang kaya. Ini juga bukan sembarang tingkat kekayaan, sayangnya, itu tidak bisa mengubah kehidupan rakyat jelata sama sekali. Hal semacam ini tidak pernah dimaksudkan untuk digunakan untuk orang biasa. Sen Suzy tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit sedih. Lupakan orang biasa, bahkan dia sendiri telah menghabiskan banyak uang. Dia harus menggunakan 81 batuki tingkat bumi setiap kali golem digunakan untuk pertempuran. Biasanya, alkimia adalah profesi yang seharusnya tidak kekurangan uang. Namun demi golem ini, dia akhirnya menjadi sangat miskin. Dia terbatuk dan kemudian melanjutkan, saya selalu meneliti bagaimana meningkatkan efisiensi energi mereka. Saya berharap suatu hari, mereka dapat beroperasi hanya dengan 64 batu. Zuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, akan sulit untuk meningkatkan tingkat efisiensi energi, dan 64 batuki kelas bumi masih bukan sesuatu yang bisa dibeli oleh kebanyakan orang. Anak sialan, apakah kamu di sini untuk mencari kesalahan atau semacamnya? Mata Sen Suzy hampir keluar. Dia menatap Zuan dengan marah. Anda telah berhasil mengendalikan Sen Suzy untuk plus 404 plus 404 plus 404. Zuan berkata dengan senyum pahit, alasan utama pemikiran saya adalah karena saya baru saja bertemu dengan saudara ketujuh, dan dia selalu berusaha meningkatkan kehidupan rakyat jelata, jadi saya terpengaruh oleh mimpinya. Itulah mengapa saya secara tidak sadar memikirkan apakah ini bisa membantu orang biasa atau tidak. Jika senior keempat dapat menghasilkan sumber energi yang bahkan dapat digunakan oleh orang biasa, maka nama Anda pasti akan diingat sepanjang saman. Petik 2 Pria itu telah mengubah namanya menjadi Sen Suzy untuk meninggalkan warisannya sebagai seorang alkemis terkenal. Itulah mengapa Zuan sengaja mengucapkan kata-kata itu. Benar saja, kilatan kegembiraan melintas di mata Sen Suzy. Bahkan napasnya menjadi terengah-engah, seolah-olah dia benar-benar tersedot oleh masa depan itu. Namun, dia dengan cepat berkata dengan kecewa, tidak ada harapan. Hal-hal ini tidak cocok untuk digunakan orang biasa sejak awal. Petik 2 Mungkin bukan itu masalahnya, kata Zuan. Batuki mungkin terlalu mahal untuk orang biasa, tapi bagaimana dengan sumber energi lain? Apa sumber energi lain yang ada? Sen Suzy mendengus. Saya sudah mencoba hampir semuanya, dan hanya Batuki yang stabil, dan kekuatan yang mereka berikan adalah yang terbesar. Zuan berkata, Kalau begitu, apakah kamu pernah mencoba batu bara atau minyak mentah, dan hal-hal seperti itu? Batu bara, minyak mentah. Sen Suzy telah bertanya-tanya ide pencerahan macam apa yang dimiliki anak ini, tetapi dia dengan cepat menjadi kecewa dan berkata, benda-benda itu mungkin cukup baik untuk menyalakan api dan menghangatkan diri, tetapi jumlah energi yang dapat mereka berikan terlalu sedikit. Dia sudah kehilangan minat. Pergi, 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 aku punya sesuatu untuk diteliti. Aku tidak punya waktu untuk menyianyikanmu. Jiang Luofu segera menjadi khawatir. Dia awalnya cukup percaya diri untuk mendapatkan tungkupil dari senior keempatnya, namun Zuan baru saja menyinggung perasaannya. Apakah anak ini membiarkan hal-hal terjadi di kepalanya? Hanya karena dia berhasil menaklukkan Yin Si, Hei Bai Zi dan yang lainnya, apakah dia berpikir bahwa dia benar-benar maha kuasa? Tetapi Anda tidak tahu bahwa saudara-saudara saya ini semuanya berada di puncak bidangnya masing-masing, bukan? Meski begitu, mengalami kemunduran juga baik-baik saja. Bukan hal yang baik bagi anak-anak muda untuk memiliki segalanya berjalan sesuai keinginan mereka. Aku akan memberinya ceramah yang tepat nanti, pikir Jiang Luofu. Saat itu, Zuan angkat bicara lagi. Apakah senior keempat mempertimbangkan mesin uap? Bab 783, tidak ada yang menikmatinya. Mesin uap, apa itu? Sen Suzi bingung. Namun, ketika dia mendengar kata-kata itu, dia menyadari bahwa itu sepertinya terkait dengan apa yang dia teliti, jadi dia tidak terburu-buru untuk mengejar mereka lagi dan berencana untuk mendengarkan terlebih dahulu. Jiang Luofu malah salah dengar dan mengira Zuan mengatakan ayam kukus. Dia berpikir dalam hati, apakah ini hidangan terkenal dari suatu tempat atau sesuatu. Dia dengan cepat berkata, Ah, Zuan, senior keempatku bukanlah seseorang yang mengejar makanan enak. Jangan buang waktu untuk ini lagi. Zuan tercengang. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa dia mengatakan itu padanya. Namun, dia sedang tidak ingin menanyakannya sekarang dan malah fokus untuk membalas Sen Suzi. Ini semacam mesin yang menggunakan uap air untuk menggerakkan gerakannya. Omong kosong, berapa banyak kekuatan yang bisa dimiliki uap? Paling-paling hanya bisa menyingkirkan tutup panci. Sen Suzi mendengus dingin. Dia semakin merasa bahwa membicarakan hal-hal ini dengan orang ini adalah buang-buang waktu. Dia melambaikan lengan bajunya dan memutar kursi rodanya untuk kembali ke dalam. Tolong pergi, aku tidak akan melihatmu keluar. Anda telah berhasil mengendalikan Sen Suzi untuk plus 311 plus 311 plus 311. Zuan menghela nafas. Saya pikir diri Anda yang terhormat adalah seorang alkemis terkenal di ibu kota, jadi saya memiliki harapan yang tinggi. Siapa yang mengira bahwa reputasi Anda benar-benar tidak layak? Seluruh tubuh Jiang Luofu berkeringat. Apa yang salah dengan anak ini? Dia berani menyinggung senior keempat. Lagi pula, meskipun senior keempatnya cukup pertapa, dia masih berpikiran terbuka secara umum, terlepas dari dua hal. Yang pertama adalah fakta bahwa ia dilahirkan lumpuh, ketika seseorang mengejeknya tanpa mengetahui situasinya, orang itu segera kakinya dihancurkan oleh golemnya, memberinya rasa seperti apa kakinya patah. Yang kedua adalah mempertanyakan kompetensinya dalam spesialisasinya. Itu bahkan lebih buruk dari yang pertama. Itu sampai pada tingkat di mana seorang siswa mempertanyakan sedikit alkimia yang diajarkan, dan kemudian anak itu disempurnakan dengan teknik alkimia yang sama. Siswa itu bahkan adalah putra seorang adipati. Duke jelas tidak senang dan menyebabkan gangguan besar, namun pada akhirnya, masalah itu diselesaikan tanpa terjadi apa-apa. Bahkan putra seorang duke berakhir seperti itu setelah menyinggung perasaannya. Status Zuan saat ini terlalu jauh. Jiang Luofu bahkan tidak punya waktu untuk marah. Dia buru-buru berkata meminta maaf kepada senior keempat. Senior keempat, tolong jangan terlalu memikirkannya. Teman saya hanya berbicara karena emosi yang terburu-buru dan tidak bermaksud menyinggung Anda. Aku akan segera membawanya keluar dari sini. Kultifasi senior keempatnya sebenarnya di bawah miliknya, tapi dia tidak bisa mengalahkannya dengan semua golem dan senjata sihir alkimia itu. Selanjutnya, ini adalah home court senior keempat. Jika mereka benar-benar bertarung, dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk keluar tanpa cedera, apalagi melindungi Zuan. Tetapi siapa yang mengira bahwa Sen Suzy tidak akan memperhatikannya? Sebaliknya, dia tiba-tiba berbalik. Dia jelas duduk di kursi roda, namun dia berbalik lebih cepat daripada orang biasa. Dia menatap lurus ke arah Zuan. Apa yang kamu katakan padaku, kecil? Anda telah berhasil mengendalikan Sen Suzy untuk plus 999 plus 999 plus 999. Saat dia berbicara, suara gemuruh besar terdengar. Seluruh tempat mulai bergetar, dan dalam beberapa saat, golem besar sudah menunggu di pintu masuk. Bahunya tiba-tiba terbuka, memperlihatkan laras meriam hitam. Zuan merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Golem ini benar-benar senjata humanoid. Dia tidak berani membuat pihak lain dalam ketegangan lagi karena takut akan api persahabatan sejati. Dia bertanya dengan tergesa-gesa, kamu mengatakan bahwa uap hampir tidak bisa menggerakkan tutupnya, tetapi bagaimana jika dipaksa melalui ruang sempit? Hah! Mata Sen Suzy berkedip. Dia dengan cepat mengulurkan tangannya. Tapi bahu golem itu menjadi merah, dan sudah terlambat untuk menghentikannya menembak. Wajah Zuan berubah menjadi hijau saat melihat meriam-meriam itu ditembakkan. Ini semua salah lidahku karena tidak semulus ini. Dia baru saja akan menghindar, tetapi dia tiba-tiba menyadari sesuatu dan tetap di tempatnya. Peluru meriam tiba-tiba berubah arah di tengah jalan. Mereka terbang dalam lintasan yang aneh, dan semuanya menabrak dinding di dekatnya. Zuan mengira bahwa peluru artileri besar itu akan membuat seluruh gunung bergetar. Namun, cahaya kemasan berkedip di dinding. Kemudian, meriam berhamburan sebelum mengeluarkan asap hitam. Seolah-olah tidak ada yang terjadi. Itu dia. Zuan bergumam. Dia mulai meremehkan kekuatan meriam. Jangan bilang tong-tong itu hanya ada untuk intimidasi. Sepertinya keterampilan Sen Suzi tidak cukup lengkap. Ketika dia melihat bagaimana ekspresi Zuan tidak benar, Jiang Luofu dengan cepat berkata, kamu seharusnya tidak memandang rendah mereka. Meriam senior keempat sangat kuat. Ketika dia melakukan eksperimen, bahkan seluruh pegunungan belakang akan bergetar. Lupakan para siswa, bahkan kami, para murid lainnya, tidak tahan lagi. Namun, golemnya terlalu sulit untuk dihadapi, dan kami juga harus meminta obat pil darinya, jadi kami semua menanggungnya. Tapi suatu hari, meriam senior keempat terlalu keras dan mengganggu tidur siang guru, sehingga dia dipukuli dengan kejam. Baru saat itulah senior keempat menunjukkan pengekangan. Petik 2. Zuan terkejut dan berkata, Tuan Libationer sebenarnya sangat picik. Jiang Luofu dengan cepat menjelaskan, meskipun guru memukulinya dengan kejam, dia berempati dengan keinginannya untuk bereksperimen. Karena itu, dia memiliki desain senior yang hebat di dinding ini. Dinding itu tertutup formasi rune dan bisa menetralisir dampak besar meriam. Itu sebabnya kamu pikir meriam itu tidak sekuat itu. Jadi itulah yang terjadi. Zuan berpikir dalam hati, senior yang hebat ini sangat tangguh. Bahkan formasi acak yang dia buat dapat menghentikan pemboman bertenaga penuh dari meriam sensusi. Sensusi tiba-tiba bertanya dengan mendesak, apa sebenarnya yang terjadi dengan mesin uap yang kamu bicarakan itu? Zuan tidak membuatnya tegang kali ini. Kekuatan uap telah diabaikan oleh semua orang, tetapi jika itu disegel di ruang sempit, dan uap terus-menerus dituangkan, menurut Anda apa yang akan terjadi? Tidak ada lagi yang bisa masuk, atau ruang sempit itu akan meledak. Bagaimanapun, Sensusi adalah seorang alkemis terkenal. Dia menyadari jawabannya setelah memikirkannya sebentar. Zuan kemudian bertanya, lalu bagaimana jika ada katup bergerak di ruang itu? Kalau begitu, tentu saja katup itu bisa diputar. Mata Sensusi tiba-tiba berbinar saat dia berbicara. Jika ada roda gigi di sisi lain katup, maka itu akan lebih dari cukup untuk membuat mesin bergerak. Tidak? Tunggu, ekspansi uap hanya bisa mendorong sekali, jadi tidak ada gunanya. Zuan menambahkan sambil tersenyum, lalu bagaimana jika uap di dalamnya mendingin? Tidak bisakah kamu melakukannya lagi? Petik 2 Sampai tingkat tertentu, kemajuan teknologi manusia terletak pada segala macam metode merebus air, terlepas dari apakah itu tenaga panas, tenaga air, atau tenaga nuklir. Hebat? Luar biasa. Sensusi tidak bisa menahan diri untuk tidak menggenggam tangannya. Kemudian, cara dia memandang Zuan benar-benar berubah. Itu tidak lagi penuh penghinaan seperti sebelumnya, tetapi diganti dengan keinginan. Adik kecil di sini? Tidak. Tunggu, Pak, dari mana ide mesin uap Anda berasal? Meskipun itu hanya beberapa kalimat, saya sudah tahu bahwa ini adalah sesuatu yang bisa sangat mengubah dunia. Jiang Luofu linglung untuk waktu yang lama. Dia khawatir tentang bagaimana dia akan melindungi Zuan dari senior keempat beberapa saat yang lalu, dan dia bahkan bertanya-tanya apakah dia harus meminta bantuan gurunya. Tapi sekarang, senior keempat benar-benar memuji Zuan. Dia bahkan dengan hormat memanggilnya Tuan. Senior keempat jelas tidak seperti Hei Bai Zi dan yang lainnya. Dia sudah sangat bangga dengan kahliannya di wilayahnya. Mesin ini atau apapun yang memiliki kekuatan sebesar itu. Zuan menjawab, Saya membacanya di sebuah buku kuno. Buku. Sen Suzi bingung. Dari buku mana kamu membaca ini? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Jiang Luofu menjelaskan sebagai gantinya, dia sebelumnya masuk ke dalam penjara bawah tanah rahasia dan dapat memeriksa beberapa hal kuno di sana. Sen Suzi tiba-tiba menyadari sesuatu dan berkata, Jadi begitu, bolehkah saya bertanya apa lagi yang tertulis di buku itu? Dia menatap Zuan dengan ekspresi penuh harapan dan bersemangat setelah bertanya. Zuan terbatuk dan berkata, Saya benar-benar datang ke sini hari ini karena saya membutuhkan tungku pil. Ini sudah larut, jadi aku harus pergi ke Departemen Logistik sebelum mereka pulang untuk hari itu. Lelucon macam apa itu? Tungku pil itu semuanya adalah barang cacat yang saya berikan secara gratis. Apa gunanya pergi ke sana? Ayo, 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 aku akan memberimu yang terbaik, kata Sen Suzi sambil mengundangnya masuk, seolah-olah dia takut Zuan akan melarikan diri. Jiang Luofu benar-benar tercengang ketika dia melihat Zuan telah diseret masuk. Orang kecil ini benar-benar tahu bagaimana memberi saya kejutan. Meskipun Zuan lebih muda darinya, dia tidak berpikir dia telah bertemu pria manapun yang bisa dibandingkan dengannya. Pah, Luofu, Luofu, omong kosong macam apa yang kamu pikirkan. Jiang Luofu mengkritik dirinya sendiri. Wajahnya yang biasanya dingin dan anggun berubah menjadi sedikit merah. Dia dengan lembut membelai pahannya yang halus dengan jari-jarinya. Sedikit kesedihan melintas di wajahnya. Dia berkata sambil menghela nafas, kaki yang begitu indah, namun tidak ada yang bisa menikmatinya. Sayang sekali. Bab 784, kehadiran yang akrab. Namun, Jiang Luofu dengan cepat tersadar dari linglungnya. Wajahnya memerah. Apakah ini saatnya untuk menjadi melankolis? Dia dengan cepat memilah-milah pikirannya dan mengikutinya, karena takut Zuan akan menghadapi bahaya di dalam. Zuan mengikuti Sen Suzi ke dalam. Meskipun Sen Suzi duduk di kursi roda, itu tidak perlu didorong sama sekali. Roda berputar di dalamnya dengan sendirinya. Sen Suzi awalnya cukup bangga, menunggu untuk mendengar pujian Zuan tentang kursi rodanya. Namun, ekspresi pihak lain tetap normal. Dia tiba-tiba merasa sedikit malu. Seseorang yang memahami konsep mesin uap pastilah ahli di antara para ahli. Mengapa dia terkejut dengan hal sepele seperti itu? Tapi tidak mungkin dia tahu bahwa Zuan telah melihat banyak kursi roda bertenaga listrik di dunia masa lalunya, jadi dia sudah terbiasa. Sen Suzi masih tidak mau menerima ini, seolah-olah dia perlu mendapatkan kembali martabatnya. Karena itu, dia diam-diam mengaktifkan mekanisme yang biasanya enggan dia gunakan. Setiap kali mereka melewati satu pintu, pintu berikutnya akan terbuka sendiri tanpa bantuan pelayan. Sen Suzi menatap Zuan dengan dagu terangkat. Ini akan meledakan kaus kaki Anda. Akan membutuhkan selusin batu kitingkat bumi lagi untuk mempertahankan mekanisme ini. Huh. Sepertinya aku akan memakan kotoran lagi bulan ini. Tetapi siapa yang menyangka bahwa ekspresi Zuan tetap sama sekali tidak terpengaruh, seolah-olah dia bahkan belum pernah melihat hal itu terjadi. Sen Suzi sangat terkejut sekarang. Dengan pengalamannya, dia jelas tahu bahwa reaksi ini tidak dipalsukan, tetapi Zuan benar-benar tidak menganggapnya sebagai masalah besar. Dia akhirnya tidak bisa menahan diri dan bertanya, Tuan Zhu, apa pendapat Anda tentang gerbang otomatis saya? Zuan ragu-ragu sebentar. Beberapa saat kemudian, dia berkata, bisa. Sen Suzi menjadi tidak senang. Apakah Anda terlahir dengan semua pengetahuan ini atau semacamnya? Dia tidak bisa menahan diri dan berkata, menilai dari nada bicara Tuan Zhu, kamu tampak sedikit tidak puas. Tidak ada salahnya berbicara jika ada kekurangan. Saya bisa membuat beberapa modifikasi. Dia ingin menguji Zuan sedikit. Bukankah Jiang Luo Fu mengatakan bahwa dia telah membaca tentang hal-hal ini dari beberapa buku kuno? Dia tidak berani membiarkan ini membuatnya takut terlalu parah, atau dia akan benar-benar diolok-olok oleh murid-murid lain itu. Ketika dia mendengar Sen Suzi berbicara, Zuan berkata, saya perhatikan bahwa Anda perlu menekan sesuatu sebelum kita melewati pintu. Anda bisa membuat mekanisme sensor, jadi selama seseorang mendekat, itu akan terbuka dengan sendirinya. Mekanisme sensor, Sen Suzi tercengang, apa itu? Ini seperti instalasi yang memonitor sinar inframerah, kata Zuan acuh tak acuh. Dia memeriksa sekelilingnya dengan rasa ingin tahu. Yang lebih dia pedulikan saat ini adalah mendapatkan tungku pil itu. Sinar Inframerah Sen Suzi menemukan bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang istilah-istilah seperti itu, tetapi dia secara kasar dapat menebak artinya ketika dia mendengarnya. Ketika dia meneliti alkimia, dia kadang-kadang memiliki beberapa pemikiran terkait, tetapi mereka akan selalu lolos. Baru sekarang ketika mereka disebutkan oleh Zuan, dia secara bertahap mengingatnya. Pada saat yang sama, dia tahu bahwa Zuan jelas tidak berbicara omong kosong. Dia tidak lagi merasa ragu lagi. Matanya malah menjadi penuh dengan kefanatikan saat dia mengikuti. Tuan Zu benar-benar seperti dewa. Mendengar hanya beberapa kata dari Tuan Zu lebih baik daripada satu dekade kultifasi pahit. Petik 2. Zuan tercengang. Itu hanya pintu sensor yang sering dia lihat di pusat perbelanjaan. Apakah Anda benar-benar harus begitu bersemangat? Jiang Luofu sudah mati rasa. Setelah melihat bagaimana murid-murid lain itu bertindak, sudah sulit baginya untuk terkejut dengan adegan ini. Senior keempat terlalu sopan. Zuan berkata sambil tersenyum. Tentang tungku pil itu. Lihatlah ingatan bodohku ini. Sen Suzy memukul dahinya. Tuan, ikuti saya. Dia membuka sebuah pintu besar. Ini adalah tungku pil terbaik yang saya kumpulkan selama bertahun-tahun. Pak, jika Anda menyukai salah satunya, ambil saja. Perlakukan itu sebagai hadiah untuk pertemuan pertama kita. Aroma obat yang menyegarkan memenuhi Indra Zuan segera setelah pintu terbuka. Bukan karena obat pil sedang disempurnakan di dalam, melainkan bau obat yang tersisa dari penyempurnaan masa lalu. Tungku pil ini jelas merupakan barang luar biasa. Zuan memindai mereka. Dia menemukan bahwa ada semua jenis lemari halus di dalamnya, dan masing-masing memiliki bentuk yang berbeda. Di dalamnya ada tungku pil yang unik. Setiap tungku pil tunggal memiliki gaya luar yang sama sekali berbeda, tetapi ada satu hal yang sama, yaitu permukaannya tampak mengalir dengan lapisan warna. Jelas bahwa mereka semua memiliki sifat spiritual. Sen Suzy mengelus jenggotnya dan berkata dengan agak bangga, ini adalah tungku yang telah saya buat atau temukan selama bertahun-tahun. Semuanya adalah barang dengan kualitas terbaik. Zuan sekarang benar-benar dipenuhi dengan kekaguman. Seperti yang diharapkan, senior keempat benar-benar alkemis paling tangguh di dunia. Anda sebenarnya memiliki begitu banyak tungku pil tingkat atas. Petik 2 Sen Suzy sudah terlalu sering mendengar hal serupa, namun dia tidak pernah merasakan banyak hal. Tetapi ketika dia mendengar Zuan mengucapkan kata-kata itu, dia merasa sangat puas, seolah-olah setiap pori di tubuhnya bersorak. Saya akhirnya berhasil mendapatkan pujian dari orang ini. Itu benar-benar tidak mudah. Sen Suzy tiba-tiba merasa ingin menangis. Pada saat itu, dia merasa seperti kembali ke masa lalu ketika dia dipuji oleh gurunya untuk pertama kalinya. Dia menjadi lebih dan lebih bersemangat ketika dia memikirkan itu. Dia dengan cepat memperkenalkan tungku seolah-olah dia sedang memamerkan harta karun. Tuan Zhu, tungku pil ini semuanya memiliki fungsi khusus mereka sendiri. Izinkan saya memberi Anda pengantar sehingga Anda dapat memilih yang Anda suka. Petik 2 Mata Zuan berbinar. Kedengarannya bagus, tolong lakukan itu. Dia masih bukan siapa-siapa di dunia pemurnian pil. Lebih baik mendengarkan pendapat ahli di sini. Sen Suzy mengeluarkan tungku pil bundar dari lemari di sebelahnya. Zuan bisa mencium aroma yang menenangkan bahkan dari tempat dia berada. Dia tidak bisa tidak berkata, tungku pil ini tampaknya memiliki semacam perasaan sedang dan lembut. Sen Suzy tertawa dan berkata, Tuan Zhu memiliki wawasan yang bagus, seperti yang diharapkan. Tungku ini bernama Tungku Baik Hati. Tungku yang baik hati. Lupakan Zuan, bahkan Jiang Luofo pun terkejut. Mengapa Tungku pil memiliki nama yang aneh? Sen Suzy menjelaskan, seperti namanya, tingkat keberhasilan pemurnian obat penyembuhan akan meningkat 50 persen, tetapi tidak akan pernah berhasil dalam pemurnian pil berbahaya atau berbahaya. Bagaimana menurut Anda, bukankah Tungku ini baik hati? Itu memang baik hati. Zuan berkata dengan senyum pahit. Dia menambahkan dalam hati, tapi siausi kecilku lebih baik. Lalu apakah Tuan Zhu menginginkan Tungku ini? Sen Suzy bertanya. Zuan agak ragu-ragu. Pada akhirnya, dia masih menggelengkan kepalanya. Biarkan aku melihat yang lain dulu. Meskipun efek Tungku ini bagus, penggunaannya terlalu terbatas. Dia mungkin harus membuat beberapa pil untuk tujuan ofensif, tetapi Tungku ini akan mencegahnya untuk berhasil. Sen Suzy tertawa. Laki-laki muda biasanya cukup kuat, jadi mereka tidak suka Tungku pil seperti ini tanpa karakter apapun. Karena itu, dia memilih Tungku pil dengan tepi yang jelas, dengan dua telinga yang tajam. Tungku ini disebut Tungku Iblis. Kebetulan itu kebalikan dari Tungku baik hati. Itu tidak akan berhasil dalam pembuatan pil penyembuhan apapun, tetapi tingkat keberhasilan untuk pembuatan obat-obatan ofensif akan meningkat 50%. Petik 2. Zuan terdiam. Keduanya benar-benar pasangan. Tetapi jika saya memiliki keduanya, bukankah itu berarti bahwa tingkat keberhasilan setiap pil dapat ditingkatkan hingga 50%? Seolah melihat melalui pikirannya, Sen Suzy menghela nafas dan berkata, sayangnya, keduanya benar-benar tidak cocok satu sama lain. Jika Anda memperbaiki salah satunya, Anda tidak dapat menggunakan yang lain lagi. Itu juga alasan mengapa aku tidak pernah menggunakannya selama ini. Ekspresi Zuan menjadi aneh. Tungku pil ini cukup. Keras kepala. Sen Suzy mengambil Tungku pil lain. Mari kita lihat yang lain. Tungku ini diberi nama Tungku tanpa hati. Berbeda dengan dua Tungku lainnya, itu tidak membedakan baik atau buruk. Terlepas dari apakah Anda membuat obat penyembuhan atau pil ofensif, saya tetap sama, menambahkan peningkatan 20% pada tingkat keberhasilan. Zuan berkata dengan cemberut, tingkat peningkatannya agak rendah. Dua lainnya masing-masing meningkatkan tingkat keberhasilan sebesar 50%. Sen Suzy berkata, harus ada memberi dan menerima, bagaimana bisa ada sesuatu yang memiliki yang terbaik dari kedua dunia. Selanjutnya, 20% tidak rendah. Ini adalah Tungku yang sudah lama saya gunakan. Selama bertahun-tahun, tingkat peningkatannya telah memberi saya banyak manfaat. Zuan agak ragu-ragu, tidak perlu meragukan kemampuan Sen Suzy. Karena ini adalah Tungku yang telah dia gunakan untuk waktu yang lama, maka itu berarti Tungku ini tidak buruk. Dia baru saja akan setuju ketika Mili tiba-tiba berbicara di telinganya. Jangan terburu-buru dalam mengambil keputusan. Saya pikir saya merasakan perasaan yang akrab. Lihatlah sekeliling untukku. Bab 785, saya berbagi afinitas dengan warna ini. Hah! Zuan terkejut dan sangat terkejut. Mili tiba-tiba terbangun dan keluar, tapi dia tidak menjawab ketika dia memeriksanya dari waktu ke waktu. Dia tidak tahu apakah dia benar-benar tidur, atau dia hanya tidak ingin memperhatikannya. Sekarang dia mendengar suaranya lagi, Zuan tidak bisa menahan perasaan bahagia yang aneh. Benda itu? Apa itu sebenarnya? Zuan dengan cepat bertanya. Setelah sedikit ragu, Mili berkata, aku juga tidak tahu bagaimana menjelaskannya, itu hanya perasaan yang akrab. Anda harus melihat-lihat dulu. Petik 2. Zuan mengangguk. Karena itu, dia bertanya kepada Sen Suzy, apakah Anda memiliki tungku pil lain? Sen Suzy terkejut melihat Zuan masih belum puas. Dia hanya bisa mengeluarkan tungku lain dan berkata, tungku ini disebut tungku hemat. Jiang Luovo menyuarakan keterkejutannya. Bahkan ada tungku pil hemat dan non-hemat. Zuan tidak bisa menahan tawa. Karena tungku pil bisa baik dan jahat, tentu saja ada konsep berhemat. Sen Suzy mengelus jenggotnya dan mengangguk. Tuan Zu berada di level yang sama denganku. Keahlianmu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan banyak orang. Petik 2. Jiang Luovo memutar matanya. Dia tidak ingin menurunkan dirinya ke levelnya. Sen Suzy membelai tungku pil di tangannya dan berkata, setelah memurnikan pil, tungku ini memiliki peluang 25% untuk mengembalikan bahan yang digunakan. Apa yang paling tidak dimiliki oleh para penyuling pil adalah bahan-bahannya. Dengan tungku ini, Anda bisa menghemat banyak pengeluaran. Ada beberapa bahan yang sangat langka dan berharga, jadi jika Anda menggunakan tungku ini dan mendapatkan kembali bahan-bahan Anda, itu akan sangat berharga. Zuan menghela nafas dalam pujian. Ini benar-benar tungku yang hemat. Sen Suzy juga mulai kesal. Sekarang dia memiliki kesempatan untuk memamerkan koleksinya, dia dengan cepat mengeluarkan tungku pil lain. Tungku ini disebut tungku pemborosan. Itu menggunakan 50% lebih banyak bahan mentah setiap kali, tetapi memiliki peluang 10% untuk menghasilkan 2 kali lipat pil. Petik 2 Zuan berkomentar dengan nada mengejek, hanya 10% peluang untuk pengembalian 2 kali lipat. Tungku ini sepertinya bukan masalah besar. Sen Suzy mengangguk. Memang, jika kami hanya memurnikan pil biasa, maka kinerja tungku ini akan sangat buruk dibandingkan dengan yang lain. Namun, tungku ini seringkali dapat menghasilkan hasil yang luar biasa saat membuat beberapa obat khusus. Misalnya, ada beberapa pil yang memiliki bahan yang sangat langka dan berharga, di mana sangat sulit untuk mendapatkan cukup untuk 2 batch. Kalau begitu, kamu harus mencoba tungku ini. Jiang Luofu tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Bukankah itu hanya perjudian? Anda akan kalah 9 dari 10 kali. Saya tidak suka tungku ini. Sebagai orang yang mengabdikan dirinya pada hukum, dia secara alami menentang hal-hal seperti itu. Sen Suzy tertawa dan berkata, tungku ini memang sedikit bergantung pada keberuntungan, itu sebabnya saya diam-diam menyebutnya tungku keberuntungan anjing. Bagi sebagian orang, tungku ini tidak akan pernah memberi mereka apa-apa, tetapi bagi sebagian orang dengan keberuntungan luar biasa, tungku ini malah hanya akan memberikan pengembalian. Saya percaya Sir Zhu adalah salah satu dari orang-orang yang beruntung itu. Senior keempat terlalu baik dengan pujianmu. Zhu antar kekeh. Pada saat yang sama, dia ingat bahwa dia telah menarik pil yang meningkatkan keberuntungannya. Meskipun dia tidak bisa menggunakannya pada sistem keyboard, itu sempurna untuk tungku pil ini. Dia cukup tergoda. Namun, ketika dia ingat apa yang dikatakan Mili, dia masih menenangkan diri dan memutuskan untuk mengambil keputusan nanti. Sen Suzy cukup terkejut ketika melihat Suan masih tidak terpengaruh. Dia membawanya lebih jauh ke dalam. Sebaliknya, Jiang Luofu yang menjadi sedikit khawatir. Dia berkata melalui transmisi suara, Ah Zhu, saya pikir Anda harus segera memilih satu. Akan sangat buruk jika Anda akhirnya memprovokasi senior keempat dengan begitu pilih-pilih. Petik 2 Zhu An memiliki senyum pahit di wajahnya. Sepertinya Jiang Luofu mengira dia serakah. Sayangnya, dia tidak bisa menjelaskan alasan sebenarnya padanya dan hanya bisa melanjutkan. Sen Suzy mengambil tungku pil berbentuk unik. Pola di permukaannya membentuk wajah tersenyum. Tungku ini disebut tungku nakal. Jiang Luofu terdiam. Dia sudah tidak peka mendengar nama-nama ini. Hal-hal aneh macam apa yang dikumpulkan orang ini. Sen Suzy terus menjelaskan, Keistimewaan tungku ini adalah setiap kali berhasil memurnikan pil, itu akan memberikan pil itu properti khusus. Zhu An tercengang. Kalau begitu, bukankah tungku pil ini yang terbaik? Anda bahkan mendapatkan properti tambahan setelah membuat pil. Petik 2 Sen Suzy menghela nafas. Kalau saja sesederhana itu, properti tambahan benar-benar acak, mereka tidak selalu positif. Terkadang, itu bisa menambahkan beberapa sifat negatif yang malah akan menghancurkan pil. Zhu An tercengang. Dia berkata, Tungku pil ini mungkin tungku keberuntungan anjing paling banyak dari semuanya. Suara mili tiba-tiba berkata di kepalanya, Tungku hijau di lemari bawah di depan, itu dia. Zhu An cukup terkejut. Dia melihat ke arah yang dia tunjuk. Dia melihat tungku tanpa sesuatu yang menonjol tentangnya, sampai-sampai hampir tidak terlihat seperti tungku pil. Tungku pil yang telah diperkenalkan Sen Suzy sebelumnya memiliki warna-warna cemerlang yang mengalir di sepanjang permukaannya. Namun, Tungku ini tidak memiliki apa-apa di permukaannya. Yah, itu juga tidak sepenuhnya benar. Ada sedikit sesuatu, itu adalah lapisan hijau. Warna ini benar-benar tidak menguntungkan. Zhu An merasakan penolakan alami terhadapnya. Kakak Permaisuri, apakah kamu yakin? Haruskah Anda memeriksanya lagi? Petik 2 Mili berkata dengan tidak puas, Apakah menurutmu aku tipe orang yang berbicara secara acak? Zhu An merasa dia masuk akal. Karena itu, dia hanya bisa mengambil tungku hijau kecil itu di sudut. Saya memiliki beberapa kesamaan dengan warna ini. Bagaimana kalau aku memilih yang ini saja? Melihat Sen Suzy telah melemparkannya secara acak ke sudut, seolah-olah dia tidak terlalu peduli tentang itu, Zhu An berpikir bahwa dia mungkin tidak akan terlalu enggan untuk berpisah dengannya. Karena itu, dia tidak memintanya dan hanya mengatakan dia menginginkannya. Itu yang kamu pilih. Sen Suzy cukup terkejut. Jiang Luofu memiliki ekspresi aneh di wajahnya juga. Kamu memiliki ketertarikan dengan warna hijau. Zhu An dengan cepat berkata, Saya suka membawa warna yang penuh dengan kehidupan ini kepada orang lain, bukan karena saya sendiri menyukai warna ini. Dia harus menjelaskannya, atau dia mungkin mengira dia orang aneh seperti Raja Wu. Kemudian, dia memandang Sen Suzy dan bertanya, Ada apa? Apakah tungku ini sangat berharga? Itu tidak terlalu berharga. Sen Suzy menggelengkan kepalanya. Aku baru saja menabrak tungku ini ketika aku pergi ke penjara bawah tanah rahasia sekali. Tetapi tidak peduli bagaimana saya mencoba mempelajarinya, sepertinya tidak ada yang istimewa tentangnya. Tetapi dengan kesulitan ruang bawah tanah rahasia itu, tidak mungkin tungku ini tidak berguna. Mungkin Tuan Zhu tahu apa kegunaannya. Zhu An menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak tahu. Saya baru saja menemukannya sesuai dengan keinginan saya. Meskipun dia tidak tahu, Mili mungkin tahu, hanya saja sekarang bukan waktunya untuk menanyakannya. Jiang Luo Fu bertanya sambil tersenyum, Ada apa? Apakah senior keempat enggan memberikannya? Dia bisa merasakan keraguan Sen Suzy. Dia takut dia akan menolak, jadi dia sengaja mendorongnya. Ekspresi Sen Suzy menjadi tegas. Omong kosong. Saya, Sen Suzy, selalu menepati janji saya. Lupakan, karena saya tidak dapat memikirkan apapun tentangnya selama ini. Itu berarti ia tidak berbagi karma dengan saya. Saya hanya akan memberikannya kepada Tuan Zhu. Petik 2. Zhu An menerima tungku hijau kecil itu. Dia bisa merasakan kegembiraan Mili. Terima kasih, senior keempat. Sen Suzy secara mengejutkan berpikiran terbuka. Dia tidak mengkhawatirkannya lagi setelah memberikannya, dan malah menarik Zhu An ke dalam. Ayo, 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 ceritakan lebih banyak tentang mesin uap yang kamu sebutkan tadi. Mereka berdua mengobrol di dalam untuk waktu yang lama. Zhu An baru saja mengambil sesuatu dari orang ini, jadi dia agak malu dan menjawab semua pertanyaannya. Pada akhirnya, Sen Suzy sangat puas. Dia memandang Jiang Luofu dari waktu ke waktu, berkata, kakak kedelapan, kamu telah menemukan pria yang baik kali ini. Alis Jiang Luofu terangkat lurus ke atas. Sudah ku bilang, dia seperti adikku. Baik, adik kecil, tidak masalah. Sen Suzy terkekeh dan tidak terus berdebat. Ketika Jiang Luofu dan Zhu An pergi, Sen Suzy masih melambaikan tangan. Jiang Luofu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, ah Zhu, sebaiknya kamu tidak mengambil hati kata-kata senior keempat. Terlepas dari alkimia, pria itu idiot dalam hal lain. Petik 2. Zhu An tercengang. Apa yang dia katakan? Kenapa aku tidak mengingat apapun? Jiang Luofu tersenyum. Anak kecil ini ternyata sangat pintar. Tetapi ketika dia mengingat apa yang baru saja dikatakan Sen Suzy, dia khawatir tinggal terlalu dekat dengan Zhu An akan menyebabkan kesalahpahaman. Sekarang dia telah membantunya mendapatkan tungku pil, dia telah menemukan alasan untuk berpisah darinya. Saat dia melihat kakinya yang indah dan panjang mundur ke kejauhan, bahkan sebelum Zhu An sempat menghela nafas dengan takjub, suara Mili berkata di telinganya, itu benar-benar kaki yang menakjubkan. Zhu An tercengang. Kapan kamu menjadi begitu tidak senonoh juga? Bisakah Anda memberitahu saya apa yang terjadi dengan benda ini sekarang? Dia mengeluarkan tungku hijau. Warnanya benar-benar agak mencolok. Pernahkah Anda mendengar tentang legenda 9 Kuali? Mili bertanya dengan nada pelan dan dalam. Bab 786, Main-Main. 9 Kuali, Zhu An tercengang. Maksudmu ketika Yu Agung membagi dunia menjadi 9 negara bagian, dan kemudian masing-masing dari 9 negara bagian itu mempersembahkan perunggu untuk membuat 9 Kuali sebagai simbol untuk 9 negara bagian. Maksudmu Kuali yang memiliki gunung terkenal di seluruh negeri, sungai besar, dan barang-barang eksotis yang terukir di permukaannya. Benar, Mili muncul dengan gaun merahnya. Dia menatap tungku hijau di tangannya dengan ekspresi rumit. Zhu An berpikir dalam hati, tidak heran dia bersikeras agar saya membelikannya beberapa gaun lagi. Dia memang terlihat cantik di dalamnya. Hah, jika dia bisa memakai gaun ini, bukankah itu berarti dia adalah makhluk yang nyata sampai tingkat tertentu? Lalu aku bertanya-tanya apakah dia bisa merasakan sesuatu. Tetapi pada akhirnya, dia masih menyingkirkan pikiran pacaran Maut itu dan kembali ke topik utama yang ada. Benda kecil ini adalah salah satu dari sembilan kuali yang melambangkan kekuatan kekaisaran. Kamu bercandakan. Sembilan kuali memiliki makna legendaris dalam sejarah Tiongkok sebagai harta negara yang diakui publik. Mereka adalah simbol yang diakui oleh semua orang. Bagaimana bisa salah satu dari mereka menjadi tungku hijau kecil? Mili mengangkat kepalanya, melihat ke langit dengan matanya yang indah. Sepertinya dia sedang mengingat masa lalunya. Ketika Yu yang agung menempa sembilan kuali di masa lalu, Sang Tang menjatuhkan kerajaan Xia dan menempatkan sembilan kuali di ibu kota. Ketika Zhou Barat menghancurkan dinasti Sang, dikabarkan bahwa sembilan kuali hilang di Sishui. Ying Zheng mencari di sekitar Sishui di masa lalu dan bahkan mengirim orang ke perairan untuk mencari mereka, tetapi mereka tidak menemukan apapun. Siapa yang mengira salah satu dari mereka akan muncul di sini? Petik 2 Zhu An bingung. Bukankah ada sembilan kuali ini? Juga? Masing-masing dari mereka sangat berat. Saat itu, Raja Qin merindukan kuali Raja Zhou, tetapi dia akhirnya dihancurkan sampai mati olehnya. Bagaimana bisa sekecil ini? Petik 2 Mili menggelengkan kepalanya. Saya juga tidak tahu kenapa bisa seperti ini. Alasan saya merasa itu ada hubungannya dengan sembilan kuali adalah karena di masa lalu, saya mengunjungi gudang rahasia tempat sembilan kuali disimpan di istana. Meskipun kesembilan kuali telah menghilang, aura kuali tetap ada. Perasaan itu sangat unik, dan aku merasakan aura serupa dari tungku kecil ini. Dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut membelai tungku kecil dengan ekspresi bingung. Lalu bagaimana cara menggunakan benda ini? Bahkan peneliti Sen Suzy itu tidak dapat mengetahui apapun. Zhu An mengerutkan kening. Apa yang tidak dia miliki saat ini adalah tungku pil. Jika dia tahu akan seperti ini, maka dia akan memilih tungku lain. Mili mendengus. Sangat picik. Sembilan kuali adalah harta kekaisaran duniaku. Sangat wajar jika Sen Suzy tidak menemukan apapun. Namun, kamu berbeda. Anda berbagi nasib dengan kuali ini, jadi saya yakin Anda seharusnya tidak memiliki masalah dalam memahaminya. Petik 2. Saya harap begitu, kata Zhu An dengan senyum pahit. Dia tidak memiliki kepercayaan diri. Mili sepertinya akan mengatakan sesuatu, tapi kemudian tiba-tiba mengerutkan kening. Dia berkata dengan terkejut, ramalan kiawguang itu tidak salah. Itu benar-benar penuh dengan bunga persik. Dia berubah menjadi gumpalan asap sesudahnya, kembali ke pedang te. Zhu An tertegun dan tanpa sadar mengangkat kepalanya untuk melihat sekeliling. Dia melihat sosok cantik berdiri di bawah pohon bunga persik. Gaun panjangnya berkibar-kibar, pita yang diikatkan di pinggangnya membuat sosoknya terlihat semakin glamor. Di bawah kontras bunga persik, wajahnya yang menawan tampak lembut dan cantik. Siapa lagi selain Putri Mahkota Bilinglong? Zhu An cukup terkejut. Dia berjalan mendekat dan bertanya, mengapa Putri Mahkota ada di sini? Bilinglong berbalik, ekspresi terkejut yang sempurna muncul di wajahnya saat dia bertanya, hem. Kebetulan sekali. Apa yang kamu lakukan di sini? Zhu An juga senang melihat seseorang yang dia kenal, dan terlebih lagi seorang gadis manis seperti dia. Dia menjawab, saya akan mengunjungi petugas persembahan, tetapi saya tidak dapat bertemu dengannya. Mengapa Putri Mahkota ada di sini? Petik 2. Saya datang untuk bertemu seorang kenalan lama. Kemudian, ketika saya melihat betapa cantiknya bunga persik ini, saya tidak bisa tidak mengaguminya. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Bilinglong berbicara dengan tenang, seolah-olah dia benar-benar tidak tahu apa yang dilakukan Zhu An di sini. Kalau begitu itu benar-benar kebetulan. Zhu An tiba-tiba menjadi penasaran. Ki Yaoguang telah membaca nasibnya dan melihat bunga persik di mana-mana. Apakah hanya adegan ini yang dia lihat? Apakah kamu akan kembali sekarang? Kenapa kita tidak kembali bersama? Bilinglong bertanya dengan nada alami. Tentu, kata Zhu An. Tidak lama sebelumnya, Zhu An merasa kesepian sekarang karena cucu Yan dan yang lainnya telah pergi. Dia lebih dari senang ditemani oleh seorang teman. Bilinglong tersenyum, tetapi dia dengan cepat menyembunyikan ekspresinya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia terus berjalan ke depan. Zhu An harus mengakui bahwa wanita ini sepertinya selalu membawa sedikit kebanggaan, serta semacam perasaan kelas atas bawaan. Itu benar-benar memberinya semacam pesona yang khas. Mereka berdua berjalan di antara bunga persik berdampingan. Saat angin sepoi-sepoi bertiup, bunga persik yang tak berujung jatuh dari atas, berhamburan ke tubuh mereka. Meskipun kelopak bunga ini sangat ringan sehingga tampaknya tidak memiliki berat apapun, mereka tampaknya membentuk riak di hati Bilinglong. Wanita akan selalu menjadi makhluk romantis. Adegan itu secara misterius menyentuhnya. Namun, dia dengan cepat menenangkan hatinya dan bertanya dengan sikap acuh-ta'acuh, sepertinya aku telah mendengar cukup banyak gangguan di pegunungan belakang sebelumnya. Saya mendengar bahwa ada seorang tuan yang berhasil memenangkan setiap murid pembebas. Aku ingin tahu, apakah kamu tahu siapa itu? Petik 2 Zuan agak malu. Itu tidak seperti itu. Saya baru saja ngobrol dengan mereka, dan kebetulan saya tahu beberapa hal tentang bidang kahlian mereka, makanya saya bisa dekat dengan mereka. Saya tidak berani disebut tuan. Bilinglong tampak terkejut. Bibir merahnya sedikit terbuka saat dia berseru, jadi orang misterius itu adalah kamu. Itu hanya kebetulan, kebetulan. Zuan sangat menikmati ekspresi kaget dan kagumnya. Dia harus mengakui bahwa dikagumi oleh seorang wanita adalah motivasi terbaik bagi pria manapun. Bilinglong tersenyum. Aku juga tidak menyangka kamu memiliki keterampilan ini. Sepertinya menahanmu di Istana Timur adalah membuang-buang bakat. Saya pasti akan melakukan yang terbaik untuk mengangkat Anda lebih tinggi di atas panggung di masa depan. Terima kasih, Putri Mahkota. Saya pasti akan berusaha yang terbaik demi Putri Mahkota. Zuan dengan bijaksana mengungkapkan kesetiaannya ketika dia melihat bahwa dia mengikatnya. Wajah Bilinglong memerah. Mengapa terdengar seolah-olah dia mengambil keuntungan darinya? Jika itu sebelumnya, dia pasti akan menjadi marah. Namun, dia tidak merasakan sedikitpun kemarahan sekarang, dan malah merasakan jantungnya berdebar kencang. Ketika dia melihat profil sisi pemalu Bilinglong, Zuan harus mengakui bahwa wajahnya sangat mempesona. Suara mili berkata di telinga Zuan, betapa rubah betina. Zuan memiliki ekspresi aneh ketika dia bertanya, Jangan bilang kamu cemburu. Pah, kenapa aku harus cemburu pada bocah kecil seperti dia? Mili menjadi kesal. Anda telah berhasil mengontrol mili untuk plus 250 plus 250 plus 250. Hanya setelah beberapa saat dia melanjutkan, aku baru saja memberimu pengingat yang bermaksud baik, jadi kamu tidak akan kehilangan akal karena bocah kecil ini. Wanita ini jelas sudah tahu tentang apa yang kamu lakukan di akademi, namun dia masih berpura-pura dia kebetulan bertemu denganmu di sini dan tidak tahu sama sekali. Huff, penggoda macam apa yang belum pernah kutemui sebelumnya di istana. Akting bocah kecil ini tidak buruk, tapi dia masih terlalu kurang dibandingkan dengan gadis-gadis itu, jawab Zuan. Tentu saja, mili berkata dengan sedih sambil menyuarakan kecurigaannya. Dia melanjutkan, saya merasakan auranya sebelum berada di luar rumah petugas persembahan. Itu berarti dia selalu memperhatikan semua yang terjadi. Kenapa dia melakukan semua ini? Tapi siapa sangka Zuan akan tertawa. Tetapi mengapa saya merasa seolah-olah semuanya lebih menarik sekarang? Pria menyukai gadis imut seperti ini yang suka bermain-main seperti ini, kau tahu. Mili tercengang. Dia berseru, kamu bisa mati di neraka. Anda telah berhasil mengatur mili untuk plus 666 plus 666 plus 666. Kemudian, dia menghilang menjadi gumpalan asap. Dia tidak menjawab apapun yang dikatakan Zuan lagi. Bab 787, kebocoran tak terduga. Zuan terdiam. Kakak, kamu juga bisa sedikit lebih ceria, aku akan menyukainya. Sayangnya, dia tidak berani mengatakan hal seperti itu padanya. Jika tidak, mungkin ada bahaya bagi hidupnya. Ketika dia tersadar dari Linglung dan menatap Bilinglong lagi, dia memiliki ekspresi geli di wajahnya. Wanita ini menjadi lebih menarik. Kenapa kau menatapku seperti itu? Apa ada sesuatu di wajahku? Bilinglong tanpa sadar menyentuh wajahnya ketika dia merasakan tatapannya. Zuan berkata sambil tertawa, Tentu saja, Anda memiliki bunga di wajah Anda, dan mereka lebih indah dari semua bunga persik di langit. Bilinglong tidak pernah mengira dia akan memujinya begitu agresif. Dia bingung dan bingung untuk sesaat. Kamu benar-benar berlebihan. Aku sudah memberitahumu sebelumnya bahwa kamu tidak boleh memiliki pikiran yang tidak pantas tentangku hanya karena hal itu terjadi di antara kita. Tapi dia merasa dia terlalu kaku dengan mengatakan hal seperti itu. Pihak lain memiliki terlalu banyak nilai saat ini dan sepadan dengan investasinya, jadi dia dengan cepat menjelaskan, masalah utamanya adalah jika orang lain mendengar apa yang baru saja kamu katakan, itu bukan hanya kamu, bahkan aku akan mendapat untung besar. Masalah. Itu sebabnya Anda tidak bisa menyalahkan saya karena marah. Petik 2. Zuan tersenyum ambigu. Anda salah paham, aku hanya dengan tulus memuji kecantikanmu. Saya tidak punya pikiran lain. Wanita ini benar-benar seorang sundere. Anda terdengar marah di permukaan, tetapi saya tidak menerima satu pun poin kemarahan dari Anda. Pipi Bilinglong memerah. Itu bagus, kalau begitu. Tetapi bahkan ketika mereka berdua terdiam, jantungnya tidak berhenti berdebar. Mengapa pria ini berhenti memanggilnya Putri Mahkota dan mulai menyebutnya sebagai kamu? Haruskah aku menjadi orang yang harus sedikit tenang, atau haruskah aku memperlebar jarak di antara kita? Tetapi setelah apa yang dia lihat di gunung belakang Akademi, dia tahu bahwa dia adalah bakat yang luar biasa. Jika dia tidak bisa mengikatnya saat dia berada di bawah sekarang, maka dia mungkin tidak memiliki kesempatan lain di masa depan. Aku tidak bisa merayunya begitu saja, kan? Bilinglong tidak pernah merasa begitu bertentangan sebelumnya. Dia sebenarnya memiliki bakat alami dalam politik. Meskipun dia masih muda, dia telah melakukannya dengan sangat baik dalam berbagai kekuatan. Namun, bahkan dengan kemampuannya, dia hanya merasa sedikit canggung saat menggunakan metode seperti itu di Zuan. Itu semua karena kejadian itu. Itu sebabnya dia tidak bisa menghadapinya secara normal. Keduanya berjalan di sepanjang jalan kecil berdampingan, bahwa mereka tampaknya bahkan bersentuhan beberapa kali. Adegan keduanya berpelukan telanjang tidak bisa tidak muncul di benak Bilinglong. Semburat merah jambu mulai menutupi seluruh wajahnya. Puteri Mahkota, pelayan Rongmo memanggil dari dekat. Bilinglong akhirnya menghela nafas lega. Pada saat yang sama, rasa malu di wajahnya menghilang, dan dia malah kembali ke penampilan bermartabatnya yang biasa. Hah, Tuan Su. Rongmo benar-benar terkejut ketika dia melihat Zuan. Bilinglong berkata, Saya kebetulan bertemu dengan Tuan Su di gunung belakang, jadi kita akan kembali bersama. Rongmo tidak lagi bertanya lebih jauh dan berkata, dimengerti. Dia mengangkat tirai kereta untuk Bilinglong. Bilinglong membungkuk dan berjalan ke kereta. Dia akan mengundang Zuan ke dalam juga, tetapi dia dengan cepat menyadari bahwa itu akan dengan mudah menimbulkan rumor. Dia mengubah rencananya dan berkata, Tuan Su terluka, jadi suruh dia duduk di depan kereta. Dia juga bisa membantu mengemudikan kereta. Para penjaga dan kasim di sekitarnya saling bertukar pandang. Mereka semua menembak Zuan dengan tatapan iri. Zuan malah berada di tempat yang sulit. Mereka yang berstatus tinggi biasanya menggunakan metode menyuruh bawahan mereka mengemudikan kereta, atau menjaga pintu masuk kamar kecil, sebagai tanda semakin dekat dengan mereka. Namun, menurutnya, dia hanya dipaksa menjadi pengemudi yang aneh. Sangat sulit baginya untuk merasa bersyukur. Tentu saja, dia mengerti niat baik Bilinglong, jadi dia tidak akan berpikir bahwa dia mencoba mempermalukannya. Jika dia harus mengemudikan kereta, maka dia akan mengemudikan kereta yang aneh itu. Setidaknya itu lebih baik daripada berjalan. Huff, suatu hari, aku akan dengan bangga duduk di gerbong yang sama dengannya. Dia melompat ke depan kereta dan meraih cambuk kuda. Dengan, pa, suara, dia memukul pantat kuda. Semua kuda menyerbu ke depan setelah merasakan sakit. Penjaga dan kasim lainnya mengejar mereka dengan panik, berteriak, Tuan Su, pelan-pelan, pelan-pelan. Bilinglong terhuyung-huyung di dalam. Kereta selalu sangat stabil, kapan dia pernah naik kereta liar seperti itu. Rongmo meraih bingkai jendela dengan erat sambil menggerutu. Putri mahkota, orang ini terlalu berlebihan. Siapa yang mengendarai kereta seperti ini? Tangan Bilinglong menyapu rambutnya yang berantakan, tapi ada senyum tipis di sudut bibirnya. Namun, saya merasa naik kereta yang biasa agak membosankan, dan ini lebih menarik. Mulut Rongmo melebar. Dia menatap majikannya dengan kaget. Untuk beberapa alasan, dia merasa majikannya telah banyak berubah. Ketika dia merasakan bahwa mereka telah kehilangan sebagian besar penjaga di belakang mereka, Bilinglong membuka tirai kereta, membiarkan angin meniup rambut hitamnya yang halus ke belakang. Dia berkata, Tuan Su, Anda masih terluka, jadi kami akan membawa Anda kembali dulu. Rongmo terkejut. Dia dengan cepat menasihatinya, Putri mahkota, kamu harus mempertimbangkan kembali. Kapan diri Anda yang terhormat pernah secara pribadi melihat rumah subjek? Jika rumor keluar, bukankah itu akan menyebabkan kegemparan besar? Apalagi fakta bahwa kalian berdua hanya. Dia tidak berani melanjutkan kalimatnya, tapi niatnya jelas. Bilinglong mengerutkan kening. Dia tahu bahwa apa yang dikatakan Rongmo masuk akal. Mereka berdua baru saja memiliki skandal di antara mereka. Meskipun itu sudah meredah, dan dia bisa menjelaskan tindakannya dengan hati nurani yang bersih, terlalu dekat bisa menghasilkan efek sebaliknya. Saat Bilinglong merasa bertentangan, Zuan berkata sambil tersenyum, jika Putri mahkota secara pribadi melihatku pulang, itu akan membuatku canggung. Saya mungkin akan dibunuh oleh beberapa penggemar Anda yang cemburu. Saya pikir saya harus mengirim Putri mahkota kembali dulu. Petik 2 Bilinglong menghela nafas. Orang ini benar-benar cukup perhatian. Baiklah, tidak apa-apa juga. Kita bisa mengunjungi rumah sakit untuk mendapatkan obat untuk sirsu. Zuan ingin menolak, tapi dia tiba-tiba berubah pikiran. Dia membutuhkan beberapa bahan untuk meramupilnya, dan ada banyak yang tidak mudah ditemukan. Akan lebih baik jika dia bisa mendapatkan beberapa dari mereka dari rumah sakit kekaisaran. Kereta mereka langsung menuju istana kekaisaran saat Bilinglong secara pribadi menemani Zuan ke rumah sakit. Asisten komisaris Ma'an bergegas ketika dia mendengar berita itu, berkata, subjek yang rendah hati ini menyapa Putri mahkota. Bilinglong mengangguk sedikit sebagai balasan. Tuan Ma, tenanglah. Saya datang ke sini hari ini untuk mencari obat pengobatan. Bolehkah saya bertanya obat apa yang dibutuhkan Putri mahkota? Tanya Ma'an. Aku butuh. Bilinglong beban, tapi dia kemudian berhenti dan menatap Zuan dengan tatapan bertanya. Zuan menjawab, saya membutuhkan Skycranroot, Red Star Jade, dan Purple Firman Manflower. Apakah Anda memiliki barang-barang ini di sini? Petik 2. Ini semua adalah bahan penting untuk menyempurnakan pil kondensasi Qi, dan itu sangat berharga. Ma'an curiga. Ini bukan bahan untuk penyembuhan, tetapi lebih seperti obat yang digunakan untuk terobosan kultivasi. Meski begitu, dia tidak berani berbicara di depan Putri mahkota. Kami memiliki Skycranroot dan Red Star Jade, tetapi kami tidak memiliki Purple Firman Manflower. Bilinglong menjawab, Baiklah, siapkan beberapa untukku. Aku akan membawa beberapa bersamaku. Dipahami, Ma'an menjawab dengan hormat. Dia dengan cepat bergegas kembali untuk menyiapkan obat-obatan yang sesuai, dan kemudian dengan sopan menyerahkannya padanya. Aku sudah merepotkan Tuan Ma. Bilinglong tidak menerimanya, dan sebaliknya meminta Rong Mo mengambilnya. Kemudian, dia berbalik untuk pergi. Ketika mereka meninggalkan rumah sakit kekaisaran, Bilinglong mengambil akar bangol langit dan giyok bintang merah dari Rong Mo dan memberikannya kepada Zuan. Tuan Zhu, tolong istirahatlah dengan baik. Anda seharusnya tidak lari kemana-mana lagi. Petik 2. Terima kasih, Putri Mahkota. Zuan merasa hangat di dalam. Meskipun wanita ini terkadang agak kaku, dia masih memperlakukannya dengan baik. Sementara itu, di rumah sakit kekaisaran yang jauh, sepasang mata cemburu bersembunyi di balik tirai. Asisten komisaris rumah sakit kekaisaran yang mulia seperti saya sebenarnya berada di bawah bocah muda itu. Bukannya dia memiliki pemikiran terhadap Putri Mahkota, tetapi dia merasa sangat tidak enak melihat bagaimana bahan yang dia tawarkan kepada Putri Mahkota dengan hormat akhirnya diambil oleh pelayan, dan kemudian mereka bahkan diserahkan kepada pria itu. Sepertinya rumor yang beredar di sekitar istana terakhir kali mungkin benar, gumam maan pada dirinya sendiri. Tapi mengapa Zuan itu ditemukan tidak bersalah, sampai-sampai utusan bordir tidak dapat menemukan apapun. Tunggu, jika saya ingat dengan benar, Putri Mahkota meminta obat penyembuhan jiwa untuk Golden Token 11, dan kemudian dia datang untuk mendapatkan bahan berharga untuk Zuan. Kedua contoh ini serupa, tidak heran utusan bordir tidak dapat menemukan apapun. Jika Zuan dan Golden Token 11 adalah satu dan sama, maka semuanya masuk akal. Bab 788, Kartu Terungkap Napas maan bertambah cepat ketika dia mulai memikirkan itu. Dia terus mondar-mandir, seolah-olah masalah itu membebani pikirannya. Tidak, ini hanya spekulasi saya sendiri. Jika saya melaporkan ini, itu malah akan mempengaruhi citratuan saya tentang saya. Aku harus menyelidiki ini lebih jauh dulu, gumamnya pada dirinya sendiri. Dia kemudian mengingat pencapaian Zuan baru-baru ini. Selanjutnya, jika dia benar-benar Golden Token 11, maka kultivasinya hanya akan lebih tinggi dari yang dia tunjukkan sejauh ini. Meskipun dia adalah asisten komisaris rumah sakit kekaisaran, dia tidak yakin dia bisa menjatuhkan Zuan sendirian. Tapi dia tidak khawatir sama sekali. Dia menuju ke bagian terdalam ruangan dan membuka lemari. Kemudian, dia mengeluarkan botol porselen hitam pekat dari dalam. Dokter dan ahli racun adalah satu dan sama. Sebagai seorang dokter terkenal, kapan dia harus secara pribadi melakukan perbuatan itu jika dia ingin seseorang mati? Ma'an menyeringai sambil memegang botol hitam itu. Di sisi lain, begitu Bilinglong menyerahkan bahan-bahannya kepada Zuan, dia pergi setelah mengatakan beberapa hal. Meskipun dia memiliki banyak hal yang ingin dia bicarakan dengannya, mereka tidak bisa terlihat terlalu dekat dengan status mereka, dan mereka harus lebih berhati-hati di istana. Zuan berpikir untuk kembali ke kediaman utusan bordirnya untuk memperbaiki beberapa pil, tetapi dia khawatir itu akan menyebabkan gangguan dan menarik perhatian Kaisar. Karena itu, dia memutuskan untuk kembali ke rumah. Namun, tidak lama setelah dia pergi, dia akhirnya menabrak sekelompok pelayan dan kasim. Mereka semua memegang payung sambil perlahan mengawal seorang wanita kelas atas yang berpakaian mewah. Wanita bangsawan itu mengenakan pakaian indah yang masih tidak bisa menyembunyikan sosoknya yang mengesankan. Gaun berpotongan rendahnya semakin memperjelas kulitnya yang seputih salju. Saat dia berjalan, pantatnya yang anggun dan bulat sudah cukup untuk membuat ria manapun menjadi liar. Namun, statusnya adalah sesuatu yang mencegah siapapun memiliki pemikiran seperti itu. Para kasim yang lebih rendah di sisinya bahkan tidak berani menatapnya untuk kedua kalinya, meskipun barang-barang mereka sudah dipotong. Namun, kasim tua di sisinya adalah pengecualian. Saat dia mengikuti di belakang wanita bangsawan itu, matanya melirik ke bagian bawahnya yang bulat dan penuh dari waktu ke waktu, ekspresinya berfluktuasi antara kerinduan dan kekesalan yang mendalam. Dia adalah seorang kasim, jadi tidak ada yang bisa dia lakukan untuk itu. Saya menyapa yang mulia permaisuri. Zuan mengenali kasim lu. Karena itu, siapa lagi yang bisa menjadi nyonya cantik di sisinya selain permaisuri liuning. Reaksi pertama kasim lu saat melihat Zuan adalah kemarahan yang tak ada habisnya. Dia ingat apa yang terjadi hari itu. Anda telah berhasil mengendalikan luki untuk plus 588 plus 588 plus 588. Namun, dia sepertinya mengingat sesuatu yang lain segera setelah itu, dan amarahnya berangsur-angsur meredah. Itu digantikan dengan napas tergesa-gesa dan mata memerah, seolah-olah dia merasa puas entah bagaimana. Zuan selalu waspada di sekelilingnya, jadi reaksinya tidak luput dari perhatiannya. Dia menghela nafas. Kasim lu ini benar-benar hebat. Dia sepertinya berbicara dalam bahasa yang sama dengan Raja Wu. Saat itu, permaisuri melihat Zuan. Tatapannya yang garang dan indah sedikit melunak saat dia berkata, Jadi itu Tuan Zu. Saya mendengar bahwa Putri Mahkota memberi Anda liburan, jadi mengapa Anda masih di istana? Zuan terkejut. Wanita ini sepertinya mengawasi keberadaannya dengan cermat. Dia dengan cepat menjawab, Saya datang ke rumah sakit kekaisaran untuk mendapatkan obat. Dia tidak berani mengatakan bahwa Putri Mahkota telah membawanya ke sini. Sebagai Raja Laut, mencegah seorang gadis mengetahui keberadaan gadis lain adalah bagian dari dasar yang mutlak. Permaisuri berkata, Itu sempurna kalau begitu. Saya memiliki cukup banyak tanaman obat, dan saya tidak melakukan banyak hal dengan mereka di istana. Tuan Zu telah membawa kembali kontribusi besar saat ini, jadi itu harus sempurna untuk mengobati lukamu. Petik 2 Zuan berkata dengan gembira, Terima kasih, Yang Mulia. Apa yang dia butuhkan saat ini untuk penyempurnaan pil adalah segala macam bahan. Kalau begitu tolong ikuti permaisuri ini kembali ke istana perdamaian. Permaisuri mengjilat bibirnya tanpa ada yang memperhatikan. Matanya yang biasanya bermartabat tampaknya menjadi sedikit berkabut. Ekspresi Kasim Lu menjadi bertentangan. Pada akhirnya, dia hanya bisa menghela nafas dalam-dalam. Apa yang harus dikatakan? Zuan benar-benar terdiam. Saya merasa seolah-olah memberi saya obat-obatan karena mengkhawatirkan kesehatan saya adalah alasan total, dan bahwa Anda sebenarnya hanya beruntuk tubuh saya. Meskipun dia tidak keberatan melakukannya beberapa kali dengan permaisuri yang menakjubkan ini, karena malam itu benar-benar luar biasa, dia tahu bahwa kemampuan individu adalah yang paling penting. Dia tidak ingin kehilangan dirinya karena lebih jauh lagi, dia sudah tahu bahwa pihak lain ingin menyedot esensi darahnya untuk lukanya sendiri, jadi dia tidak bisa menahan perasaan khawatir. Terima kasih, yang mulia, atas rahmat Anda. Namun, subjek ini masih memiliki hal-hal yang harus saya urus di luar istana. Saya akan mengunjungi istana perdamaian lain kali. Zuan buru-buru pergi saat dia selesai berbicara. Lain kali, permaisuri memiliki senyum ambigu ketika dia melihatnya pergi dengan tergesa-gesa. Apa yang paling dia takuti adalah bahwa dia telah menggunakan semua keberaniannya malam itu. Pelarian panik Zuan membuatnya tampak takut Kaisar mengetahui tentang apa yang telah mereka lakukan malam itu, jadi dia tidak terlalu khawatir. Sebaliknya, dia mulai berpikir tentang bagaimana dia akan membuatnya dengan berani kembali ke istana damai untuk bersenang-senang. Dia diam-diam meminta pendapat Kasimlu. Wajah Kasimlu menjadi merah seluruhnya. Membantu pria lain mempermainkan gadis impiannya. Perasaan seperti itu benar-benar memalukan. Tapi dia segera merasakan perasaan kegembiraan dan harapan yang aneh. Karena itu, dia mulai mendiskusikan strategi dengan permaisuri. Kamu bisa mencoba ini. Zuan menghela nafas lega ketika dia meninggalkan istana kekaisaran. Suara lucu mili berkata, Ada apa? Mengapa Anda menolak undangan kecantikan seperti itu? Ini tidak seperti kamu. Zuan bertanya dengan tidak sabar, Apakah aku benar-benar tipe orang yang akan mengabaikan segalanya demi di matamu? 100% Mili menganggup dengan percaya diri, membuat Zuan terdiam. Huff, bukankah permaisuri itu terlalu berlebihan? Dia sebenarnya mengundangmu untuk hal itu di siang bolong. Suara mili penuh dengan ketidakpuasan. Fakta bahwa bahkan seseorang seperti ini bisa menjadi permaisuri hanyalah aib bagi semua permaisuri. Zuan tahu bahwa ini adalah sesuatu yang selalu membuatnya kesal. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkomentar sambil tertawa. Bukankah kamu mengatakan bahwa dia hanya melakukannya untuk menyembuhkan dirinya sendiri? Bukankah fakta bahwa dia membutuhkan perawatan saja sudah cukup bagiku untuk meremehkannya? Mili mendengus. Dia akan melanjutkan ketika dia mengerutkan kening. Hem, ada seseorang yang bersembunyi di dalam rumahmu. Zuan merasa hangat di dalam. Meskipun dia telah mengatakan bahwa dia tidak akan membantunya lagi dan bahwa dia perlu mengandalkan dirinya sendiri, dia masih menunjukkan hal-hal ketika mereka bertemu dengan mereka. Apakah itu pria atau wanita? Zuan bertanya. Seorang pria, tentu saja. Mili memutar matanya. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam kepalamu? Kamu akan mati dalam pelukan seorang wanita suatu hari nanti. Senyum Zuan dengan cepat memudar ketika dia mendengar bahwa itu adalah seorang pria. Dia menjadi waspada, seluruh tubuhnya menegang. Dia masuk ke dalam, dan melihat bahwa tidak ada seorang pun pelayan yang terlihat. Dia mengerutkan kening, berpikir bahwa mereka telah diserang. Namun, dia segera mendengar suara nafas yang rata. Para pelayan mungkin tidak sadarkan diri. Dia mencibir. Sepertinya pencuri ini tidak terlalu pintar. Tidakkah saya akan segera dapat mengatakan bahwa ada sesuatu yang salah jika Anda membuat mereka semua pingsan? Dia dengan hati-hati membuka pintu, tetapi tidak ada penyergapan seperti yang dia perkirakan. Sebaliknya, orang yang duduk di dalam dengan santai menyeruput teh, seolah-olah dia berada di rumahnya sendiri. Zuan terkejut ketika dia melihat siapa itu, berseru, Tuan Ma. Dia benar-benar tidak menyangka akan menemukan asisten komisaris di rumahnya sendiri, apalagi bertemu dengannya seperti ini. Ma'an menurunkan cangkir tehnya dan berkata sambil tersenyum, Tuan Zuan akhirnya kembali. Aku sudah lama menunggumu. Zuan bertanya dengan serius, Apa artinya ini, Tuan Ma? Dia berpikir, sepertinya formasi pertahanan benar-benar terlalu lemah, itu tidak bisa menghentikan ahli sejati sama sekali. Saya harap Sye Daoyun bisa menjadi Master Rune yang tangguh. Dia bisa membantu saya mengganti formasi di sini. Tolong jangan khawatir, Tuan Zhu, saya hanya ingin mengobrol dengan Anda, kata Ma'an. Zuan menatap lilin yang menyala perlahan di atas meja, dan kemudian dia berkata dengan acuh-ta'acuh, bermunculan tanpa diundang, dan kemudian membuat semua pelayanku pingsan. Aku benar-benar tidak ingin mengobrol dengan orang seperti itu. Jangan khawatir, mereka akan baik-baik saja setelah tidur siang, kata Ma'an. Saya hanya percaya bahwa Tuan Zhu tidak ingin isi obrolan kita didengar oleh orang lain. Apa yang ingin Tuan Ma bicarakan? Zuan bertanya, ekspresinya muram. Ma'an menyilangkan kakinya dan menatap Zuan. Tuan Zhu tampaknya sehat dan kuat. Kamu tidak terlihat terluka sama sekali. Itu bukan sesuatu yang perlu kamu khawatirkan. Zuan menggunakan lencana giok untuk mengendalikan makhluk kecil di dekatnya. Ketika dia melihat bahwa tidak ada orang lain yang menunggu untuk menyergap, dia menghela nafas lega. Aku bisa menebak yang sebenarnya bahkan jika kamu tidak mengatakan apa-apa. Obat-obatan yang Anda ambil dari rumah sakit kekaisaran tidak memiliki banyak efek penyembuhan. Ma'an berhenti sejenak, dan kemudian dia melanjutkan. Sebaliknya, itu terutama bahan yang digunakan untuk terobosan kultivasi. Saya tidak berharap Sir Zhu bahkan mahir dalam penyempurnaan pil. Petik 2 Zuan tidak ingin membuang waktu bersamanya. Apa yang sebenarnya kamu coba katakan? Ma'an tidak bertele-tele lagi. Karena Tuan Zhu ingin memperbaiki pil terobosan, saya yakin kultivasi Anda harus berada di kemacetan. Semua orang di ibu kota percaya bahwa Sir Zhu hanya mampu mengalahkan pewaris Raja Ki dan bertarung seimbang dengan Han Feng Kiu dari Raja Ki Manor karena Anda mendapat bantuan orang lain. Tetapi baru hari ini saya menyadari bahwa ahli misterius ini tidak ada di semua. Atau mungkin, saya harus mengatakan bahwa ahli misterius itu sebenarnya adalah Anda. Bukankah begitu, token emas 11? Bab 789, keberuntungan naik dan turun. Zhu An terkejut. Dia berkata dengan suara rendah, saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Tuan Ma, apakah Anda mengalami gangguan delusi? Pada saat yang sama, dia mulai melihat sekelilingnya. Semua otot di tubuhnya sudah diam-diam menjadi tegang, siap menyerang kapan saja. Ma'an terkekeh dan bertanya dengan dingin, Tuan 11, apakah Anda siap untuk membungkam saya? Saya rasa itu masuk akal. Utusan bordir memang memiliki wewenang untuk bertindak terlebih dahulu dan melapor kemudian. Petik 2. Suara Zhu An menjadi dingin juga. Apakah kamu datang jauh-jauh ke sini hanya untuk mengatakan hal-hal yang tidak masuk akal ini? Tentu saja, aku datang ke sini untuk memastikan hubunganmu dengan golden token 11, kata Ma'an. Awalnya aku tidak terlalu yakin, tapi menilai dari reaksimu, aku sudah yakin. Mata Zhu An menyipit. Tuan Ma tampaknya percaya diri dengan dukungan Anda. Mungkinkah Anda benar-benar tidak takut sesuatu akan terjadi pada Anda di sini? Petik 2. Meskipun dia adalah asisten komisaris rumah sakit kekaisaran, dokter mereka tidak berspesialisasi dalam kultivasi. Dilihat dari fluktuasi Kim'an, dia hanya berada di peringkat ke-6. Karena dia sudah tahu bahwa Zhu An adalah token emas 11, dari mana dia mendapatkan kepercayaan diri untuk menghadapinya sendirian. Rumah sakit kekaisaran kami tidak pernah terlalu tertarik dengan kekerasan. Namun, obat dan racun adalah dua sisi mata uang yang sama. Karena kami pandai menyembuhkan orang, kami juga pandai meracuni orang. Ma'an menatap lilin di atas meja. Apakah kamu tidak mulai merasa lemah sekarang, seolah-olah kekuatanmu mulai berkurang? Ekspresi Zhu An berubah. Dia segera bergegas keluar. Namun, dia jatuh berat dari langit di tengah penerbangannya. Kamu, kamu benar-benar berani meracuniku. Tercelah. Mili hanya bisa menghela nafas dengan takjub saat melihat keterkejutan dan kemarahan di wajah Zhu An. Jika dia tidak tahu bahwa dia kebal terhadap sebagian besar racun, dia akan benar-benar tertipu oleh reaksinya. Bocah ini benar-benar aktor yang lahir alami. Tapi tidak mungkin Ma'an tahu yang sebenarnya. Dia tersenyum ketika melihat reaksi Zhu An. Ini semua pembunuhan yang sama. Anda menggunakan pisau, sementara saya menggunakan racun. Bagaimana ini tercelah? Perbedaan antara manusia dan hewan justru terletak pada tipu daya dan kecerdasan dalam kemampuan kita untuk berpikir. Dia mengetuk pelipisnya saat berbicara, suaranya penuh ejekan. Zhu An bertanya, dengan lemah, racun macam apa itu? Mengapa begitu kuat? Ma'an merasa bangga ketika Zhu An menanyakan bidang kahliannya. Dia mengeluarkan botol hitam pekat dari saku dalamnya, berkata, racun ini bernama frozen soul. Itu adalah sesuatu yang saya peroleh dengan susah payah. Begitu Anda terkena racun ini, seluruh tubuh Anda akan terasa seperti berada di dunia es dan salju. Gerakan anggota tubuh Anda dan aliran ki Anda, bahkan hati dan jiwa Anda, akan tetap membeku. Akan sulit bahkan bagi seorang kultifator peringkat master untuk bertahan dari racun ini, apalagi seseorang dari peringkat kultifasi Anda. Saat dia dengan hati-hati menyimpan botol itu, Ma'an memasang ekspresi enggan di wajahnya. Itu adalah racun yang bahkan tidak bisa ditentang oleh seorang master, jadi kamu tidak perlu merasa terlalu bersalah tentang kematianmu. Zhu An terkejut. Ketika dia mendengar deskripsi racun, dia mulai bertanya-tanya apakah kekebalan racunnya benar-benar cukup. Dia diam-diam mengedarkan sedikit ki dan merasakan ada sedikit ki dingin yang merembes ke dalam tubuhnya, tetapi dengan cepat dinetralkan oleh ki primordial tubuhnya. Secara keseluruhan, tidak ada terlalu banyak efek. Dia menghela nafas lega, dan kemudian dia menggunakan kesempatan itu untuk bertanya, kami tidak memiliki dendam, mengapa kamu begitu bertekad untuk membunuhku? Tidak ada dendam. Ekspresi Ma'an berubah ketika dia mendengar kata-kata itu. 20 tahun yang lalu, adik laki-laki saya meninggal di bawah tangan utusan token emas. Setiap kali saya melihat Anda utusan token emas, saya ingin membunuh Anda berkali-kali. Bagaimana mungkin tidak ada dendam? Petik 2 Anda telah berhasil mengatur Ma'an untuk plus 444 plus 444 plus 444. Zuan mengejek ke dalam ketika dia merasakan kebencian kuat pihak lain. Apa yang dilakukan para penyelidik politik? Mereka benar-benar membiarkan orang seperti ini masuk ke rumah sakit kekaisaran dan menjadikannya asisten komisaris. Tapi orang yang menyakiti adikmu bukanlah aku. Sudah berapa lama sejak saya datang ke ibu kota? Saya hanya datang ke sini untuk mencari nafkah. Zuan mencoba untuk melihat apakah dia bisa membuktikan dirinya tidak bersalah, atau jika tidak, harus melawan seseorang sampai mati untuk alasan konyol semacam ini akan terlalu berlebihan. Tutup mulutmu. Semua utusan bordir pantas mati. Mata Ma'an memerah. Ini semua salah Cheng Siong karena terlalu tidak berguna. Dia datang untuk bertanya tentang catatan pengobatan, dan aku bahkan mengisyaratkan bahwa ada masalah dengan Sir Eleven yang meminta obat penyembuhan jiwa, namun pada akhirnya, dia bahkan tidak berhasil menyingkirkanmu dan malah terbunuh. Zuan tiba-tiba mengerti. Tidak heran Cheng Siong baru saja menyelidikinya terakhir kali, dan bahkan Zuxi Cixin menjadi curiga. Jadi itu semua karena orang ini bekerja di belakang layar. Dia berkata dengan suara serius, tapi utusan bordir semua bertindak sesuai dengan kehendak yang mulia. Jangan bilang kamu ingin membalas dendam pada yang mulia. Ma'an terkekeh. Apakah kamu pikir aku bodoh? Tentu saja saya tidak akan mengambil ini sampai ke keagungannya. Sudah cukup jika saya menyingkirkan Anda utusan token emas. Itu adalah sumpah yang saya buat di depan makam adik laki-laki saya. Saya sudah berhasil menyingkirkan tiga dari mereka selama bertahun-tahun, dan Anda akan menjadi yang keempat. Petik 2 Zuxi Cixin terdiam. Orang-orang selalu membual tentang betapa hebatnya utusan token emas itu, namun mereka tidak tahu bahwa utusan itu dilakukan oleh orang-orang mereka sendiri. Betapa memalukan. Tapi kenapa pria ini begitu pendendam? Apakah dia memiliki saudara yang kompleks atau sesuatu? Dia tidak bisa tidak bertanya, kamu membunuh beberapa utusan token emas hanya untuk alasan ini. Apakah kamu tidak tahu bahwa ini adalah klan yang menghapus dosa? Siapa yang akan mengetahui bahwa akulah yang melakukannya begitu kamu mati? Ma'an mencibir, jelas tidak menganggapnya sebagai masalah besar. Namun, jika kamu dengan patuh menjawab pertanyaanku, maka aku bisa memberimu kematian yang cepat. Zuan menghela nafas. Sepertinya aku benar-benar selesai di sini. Katakan saja, apa yang ingin kamu tanyakan? Dia ingin menggunakan ini sebagai kesempatan untuk melihat latar belakang Ma'an juga. Untuk beberapa alasan, dia merasa bahwa masalah ini tidak sesederhana itu. Utusan token emas itu semuanya memiliki kultivasi yang kuat, dan mereka tajam dan hati-hati. Bagaimana mereka bisa begitu mudah dilakukan oleh Ma'an? Apakah Phoenix Nirvana Sutra yang Anda persembahkan kepada yang mulia benar-benar memiliki kemampuan untuk memberikan kehidupan abadi? Ma'an bertanya, menatap Zuan dengan penuh semangat. Zuan mencibir, apa, bahkan kamu menginginkan hidup yang kekal? Itu bukan sesuatu yang perlu kamu khawatirkan. Anda hanya perlu menjawab apakah itu benar atau tidak. Ma'an bersikeras dengan agak tidak sabar. Zuan berkata dengan serius, tentu saja bisa, jika tidak, mengapa yang mulia memberiku gelar bangsawan? Sebenarnya bisa. Lalu itu membuat segalanya lebih merepotkan. Ma'an bergumam pada dirinya sendiri. Mengapa Anda peduli jika yang mulia dapat memperoleh kehidupan abadi? Apa? Apa kamu ingin menggantikannya? Zuan bingung. Dengan kultifasi Ma'an, dia seharusnya tidak memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dalam pertempuran seperti itu. Matanya tiba-tiba menyala. Jadi, ada seseorang yang mendukungmu. Bocah sialan, aku yang menginterogasimu sekarang, bukan sebaliknya. Ma'an mendengus. Apakah ada yang terjadi antara kamu dan putri mahkota? Zuan menatapnya. Siapa yang ada di belakangmu? Rajaki. Ma'an berseru dengan marah. Apakah kamu dalam posisi untuk bertanya kepadaku sekarang? Anda telah berhasil melakukan troll Ma'an untuk plus enam enam plus enam puluh enam plus enam puluh enam. Dia menendang ke arah sisi Zuan saat dia berbicara. Namun, di tengah gerakan, dia berhenti karena kaget. Kenapa tubuhmu tidak tertutup es? Dia dengan cepat mundur, tetapi sudah terlambat. Zuan yang sekarat, tiba-tiba bergerak dan meraih pergelangan kakinya. Ma'an tanpa sadar mencoba menendang dengan kakinya yang lain untuk membebaskan diri. Pada saat yang sama, dia mencoba membuang beberapa racun. Sayangnya, kekuatan hisap yang kuat menyebabkan semua kitubuhnya melonjak ke pergelangan kakinya. Dia ngeri. Jenis. Seni iblis. Tak lama kemudian, dia sudah menjadi tidak berdaya. Memiliki tubuh seseorang yang dilubangi seperti itu akan membuat seseorang merasa sangat lemah. Zuan menyedot semua kultifasi Ma'an dengan sutra pemakan surga, dan baru kemudian dia melepaskannya. Perasaan menyedot kultifasi orang lain benar-benar luar biasa. Ini benar-benar akan menjadi masalah jika dia tidak bisa mengendalikan dirinya dan menjadi musuh publik dunia. Aku, Mustahil. Bahkan seorang Master Reng pun tidak bisa menahan Frozen Soul. Jadi kenapa kau? Baik-baik saja. Ma'an bersandar ke dinding. Rambutnya yang tadinya cukup berkilau kini mengering, dan wajahnya menjadi jauh lebih kurus. Bibirnya pucat pasi. Pada saat itu, dia mulai mempertanyakan semua yang dia ketahui tentang kehidupan. Zuan jelas tidak berminat untuk menjawab pertanyaannya. Tuan Ma, Anda tidak mengira keberuntungan akan naik dan turun seperti ini. Hem. Sekarang, sayalah yang mengajukan pertanyaan kepada Anda dan bukan sebaliknya. Bicaralah, siapa yang mendukungmu? Ma'an tersenyum pahit. Anda tidak bisa berharap sepatu Anda tidak pernah basah jika Anda berjalan di tepi sungai. Saya sebenarnya sudah mengantisipasi bahwa suatu hari saya akan dilakukan oleh utusan token emas, hanya saja aku tidak tahu itu akan dilakukan oleh yang baru sepertimu. Namun, saya menyarankan Anda untuk tidak menipu diri sendiri dengan berpikir Anda bisa mendapatkan informasi apapun dari saya. Petik 2. Apakah begitu? Penjara utusan bordir memiliki beberapa orang tangguh sepertimu, tapi aku tidak ingat ada banyak dari mereka yang bisa tetap diam. Cibir Zuan. Ma'an berkata dengan acu-ta'acu, saya tahu bahwa hari ini akan datang suatu hari ketika saya memutuskan untuk menghadapi utusan token emas, jadi saya sudah membuat segel di dalam tubuh saya. Setelah saya didorong ke titik tertentu, pembulu darah saya akan meledak dengan sendirinya. Saya adalah asisten komisaris yang mulia dari rumah sakit kekaisaran, Anda lebih baik percaya apa yang saya katakan. Petik 2. Zuan mengerutkan kening, menilai dari seberapa percaya diri orang ini terdengar, sepertinya itu yang paling mungkin terjadi. Namun, dia tidak khawatir dan berkata, apakah kamu pikir aku tidak punya metode lain hanya karena aku tidak bisa menyiksamu? Saat dia berbicara, cahaya putih menyala, dan seorang wanita yang sangat cantik muncul dari udara tipis. Bab 790 diakui. Ma'an menatap wanita yang sangat cantik itu dengan sangat terkejut. Bagaimana wanita ini muncul begitu saja? Tapi dia tidak lagi repot memikirkan hal itu segera setelah itu, karena dia benar-benar terpikat oleh kecantikannya. Dia telah melihat bagian yang adil dari keindahan yang menakjubkan sebagai subjek di istana kekaisaran, misalnya, Permaisuri, Putri Mahkota, dan Selir Bai. Penampilan mereka tidak jauh lebih rendah dari wanita ini, tetapi wanita ini tampaknya memiliki semacam persona yang tampaknya mempengaruhi semua makhluk hidup. Sampai-sampai dia bahkan tidak perlu mengatakan apapun atau melakukan apapun. Dia merasa seolah-olah bahkan jiwanya telah terpancing, meskipun dia hanya berdiri di sana. Bagaimana mungkin ada seseorang yang menakjubkan ini di dunia? Ma'an sudah bertambah selama bertahun-tahun, jadi keinginannya tidak lagi sama seperti dulu. Namun, ketika dia mencium aroma samar yang menyertai penampilan wanita itu, dia merasa seolah-olah dia telah menjadi seorang pemuda lagi. Hatinya yang telah stagnan begitu lama langsung menjadi hidup. Hubungan macam apa yang dimiliki wanita ini dengan Zuan? Mengapa dia muncul di sini? Saya pikir dia dipanggil ketika dia mendengar suara Zuan. Apa yang dilakukan Zuan ini dalam kehidupan terakhirnya? Dia bukan siapa-siapa dari jalanan, namun dia mendapatkan dukungan dari klan Chu, dan dia jelas dekat dengan kecantikan yang menakjubkan ini juga. Anda telah berhasil mengatur Ma'an untuk plus 444 plus 444 plus 444. Zuan terdiam. Dia berpikir, Apa yang terjadi? Mengapa kamu marah padaku hanya karena kamu melihat seorang gadis cantik? Tapi dia tidak merasa ingin repot dengan itu. Dia berkata kepada wanita cantik di sebelahnya, Daji, kendalikan dia dan cari tahu siapa yang ada di belakangnya. Daji memiliki tiga kemampuan. Di antara mereka, mantra rubah mampu mengendalikan lawan jenis untuk waktu yang singkat. Daji mengangguk, lalu dia dengan tenang berjalan ke arah Ma'an, menunjukkan senyum menawan yang menghancurkan. Ma'an langsung tercengang. Satu-satunya hal yang tersisa di kepalanya adalah, Aku akan mati. Aku akan mati. Air liur bahkan mengalir keluar dari mulutnya tanpa sadar. Daji tidak bisa berbicara, jadi Zuan harus berbicara. Siapa yang mendukungmu? Namun, di mata Ma'an, seolah-olah Daji yang bertanya padanya. Dia memulai, Tuan di belakangku. Siapa tuanmu? Zuan dengan cepat bertanya. Tuanku adalah, Ma'an tanpa sadar bergumam, tetapi ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia segera bangun. Zuan, kamu benar-benar sesuatu. Kamu sebenarnya menggunakan sihir. Zuan mengerutkan kening. Mengapa pihak lain bangun saat itu? Suara mili berkata, Apakah kamu lupa bahwa ada syarat lain untuk mantra rubah? Targetnya harus berkultifasi lebih rendah dari Daji. Petik 2 Zuan menghela nafas. Tentu saja saya tahu, tetapi saya pikir tingkat kultifasi mereka serupa. Mereka berdua berada di tahap awal peringkat ke-6. Saya bahkan menyedot kultifasinya. Saya tidak berharap itu masih belum cukup. Petik 2 Karena prasyarat untuk mantra rubah adalah tingkat kultifasi target harus lebih rendah, maka kita jelas harus mengikutinya dengan ketat. Adapun Anda menyedot kekuatannya, itu tidak mempengaruhi kultifasinya yang sebenarnya. Meskipun kultifator tidak mengkultifasi jiwa mereka pada tahap awal, itu masih dipengaruhi dan dipelihara. Kamu telah menyedot keterampilannya, tetapi jiwanya masih di peringkat ke-6, jelas mili. Lalu apa yang harus saya lakukan? Zuan merasa sakit kepala. Ma'an ini cukup licik, mengatur pembatasan itu pada dirinya sendiri, jadi dia tidak bisa menggunakan penyiksaan. Sekarang, tipu daya juga tidak akan berhasil. Dia benar-benar merasa sangat tidak berdaya. Mili berpikir sebentar dan kemudian berkata, bukankah kamu mengatakan bahwa pil kondensasi ki dapat meningkatkan peringkat keahliannya? Mengapa Anda tidak mencobanya? Mata Zuan berbinar. Benar. Kamu. Dengan siapa kamu berbicara? Ma'an merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya saat melihat Zuan berbicara sendiri. Dia secara tidak sadar ingin lari, tetapi seluruh tubuhnya lemas. Dia hanya bisa sedikit menyenggol tubuhnya. Zuan tidak ingin menjawabnya. Dia memukul Ma'an dengan telapak tangannya dan menjatuhkannya, berencana untuk berurusan dengannya setelah penyempurnaan pil. Namun, dia dengan cepat menyadari masalah lain. Tapi kakak Permaisuri, bahkan Sen Susi tidak tahu bagaimana cara mengerjakan hal ini. Dia memancing keluar kuali hijau kecil. Sejujurnya, meskipun warnanya agak mencolok, itu adalah barang yang cukup bagus. Sen Susi tidak dapat menggunakannya karena dia tidak memiliki metodenya. Sosok berpakaian merah mili muncul. Dia mengambil kuali hijau kecil dari Zuan dan membelainya dengan jari-jarinya yang halus. Beberapa saat kemudian, dia berkata sambil menghela nafas, tapi sayang sekali itu tidak lengkap. Namun, itu bagus juga. Kalau tidak, kuali lengkap tidak akan menjadi hal yang bisa Anda kendalikan dengan kekuatan Anda saat ini. Petik 2. Zuan merasa sedikit kesal. Pedang T.E. miliknya disegel, dan sekarang kuali ini juga rusak. Apakah keberuntungannya benar-benar baik atau buruk? Tentu saja, ada masalah yang lebih mendesak. Dia berkata, saya sebenarnya sudah mencobanya sebelumnya. Benda ini tidak benar-benar tampak seperti tungkupil. Apa yang kamu tahu? Nili mendengus. Sembilan kuali adalah simbol otoritas, tetapi mereka juga memiliki kemampuan untuk menyiapkan makanan. Apakah Anda sudah melupakan pengalaman Anda di ruang bawah tanah yingsu? Petik 2. Kurasa kau benar. Zuan mengangguk. Selama zaman kuno, kuali adalah artefak yang digunakan untuk memasak, hanya saja ada aturan ketat untuk ukuran dan jumlah tergantung pada status seseorang. Meskipun saya menjabat sebagai kaisar sang selama bertahun-tahun, saya tidak pernah mencoba sembilan kuali. Zuan merasa sedikit menyesal. Sembilan kuali telah menghilang selama dinasti Qin, jadi mereka pasti ada di dinasti sang. Sayangnya, satu-satunya hal yang ada di pikirannya saat itu adalah bagaimana melewati cobaan itu. Dia tidak pernah memikirkan hal-hal seperti itu. Mili menggelengkan kepalanya. Sembilan kuali itu terlalu kuat, jadi tidak mungkin kaisar sang wu geng dapat membuat ulang semua fungsinya. Bahkan jika mereka memang ada di penjara bawah tanah itu, sembilan kuali itu mungkin masih tidak berbeda dari kuali biasa. Jadi begitu, Zuan berpikir dalam hati, tidak heran saya tidak pernah memperhatikan keberadaan sembilan kuali yang tangguh meskipun saya dikurung di Ying Su begitu lama. Mili memeriksa kuali hijau kecil di tangannya. Sembilan kuali itu disempurnakan oleh Yu Agung dari dinastisia, jadi saya yakin itu harus dioperasikan melalui teknik keluarga kerajaan dinastisia. Namun, belakangan, dinasti Sang dan Zou memiliki sembilan kuali, jadi menurut penalaran normal, teknik mereka seharusnya bisa mengaktifkannya juga. Gunakan Heaven Devoring Art atau Phoenix Nirvana Sutra Anda dan masukkan ki Anda ke dalamnya. Petik 2. Zuan mengangguk. Sifat ofensif sutra pemakan surga terlalu kuat, jadi dia menggunakan sutra Phoenix Nirvana. Saat kinya mengalir masuk, kuali hijau kecil itu tiba-tiba mengeluarkan cahaya cemerlang. Kuali kecil itu awalnya tertutup gundukan. Terlepas dari warnanya yang menarik, itu terlihat sangat normal. Sekarang, setelah sinar cahaya melonjak darinya, seolah-olah ada garis-garis cahaya yang samar-samar terlihat di sekitarnya. Benjolan di kuali kecil tampaknya mengikuti semacam ritme. Banyak dari mereka tampaknya menggambarkan gunung dan sungai, serta hal-hal lain yang tidak dapat dikenali. Mili tergerak. Memang, memang, menurut catatan kuno, sembilan kuali dihiasi dengan gunung dan sungai dari sembilan provinsi, serta segala macam hal magis. Dia tidak pernah bisa melihat sembilan kuali untuk dirinya sendiri, bahkan setelah dia menjadi permaisuri dinasti kin besar. Siapa yang mengira bahwa dia benar-benar akan melihat mereka sendiri di sini? Kuali kecil itu melayang di udara, berkilauan dan tembus pandang. Itu mengalir dengan warna-warna cemerlang, tidak lagi membawa kemiripan dengan keadaan sebelumnya yang menyedihkan. Jika Sen Suzy melihatnya dalam keadaan seperti ini, dia mungkin tidak akan mau memberikannya. Zuan merasakan aura kuno dan agung di sekelilingnya, serta kehadiran yang bermartabat dan mendalam. Dia juga dihadapkan pada banyak adegan yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Seolah-olah slide strip film bergegas melewatinya dengan kecepatan seratus kali lipat. Pada saat itu, Zuan merasa seolah-olah kepalanya akan meledak. Dia tidak bisa melihat adegan sama sekali. Fokuskan pikiran Anda, kumpulkan kimu menuju intimu. Suara panik Mili terdengar samar di telinganya. Beberapa waktu telah berlalu, namun juga terasa seolah-olah hanya sesaat telah berlalu. Zuan akhirnya membuka matanya. Kepalanya terasa seperti mau pecah. Dia menemukan bahwa semua pakaiannya compang kemping, dan ada tetesan kecil darah keluar dari kulitnya. Seolah-olah semua pembuluh darah halusnya telah meledak. Dia ngeri dan berseru, apa yang terjadi? Mili berkata sambil menghela nafas, Aku yakin kultifasimu masih terlalu rendah, dan kuali ini terlalu kuat. Mengaktifkan kuali secara paksa akan menyebabkan pantulan yang kuat. Untungnya, tubuh Anda ditempa oleh sutra asal primordial, jadi itu sangat sulit, atau Anda mungkin akan mati di sini. Tapi sepertinya kamu sudah berhasil mendapatkan pengakuan kuali, yang berarti bahwa kemalanganmu sebenarnya adalah berkah. Petik 2 Zuan tercengang. Dia melihat kuali hijau kecil itu. Benar saja, dia merasa seolah-olah mereka terhubung bersama. Itu mengakui saya. Tanyanya, kaget dan senang. Mili mendengus. Pakai baju dulu. Berhentilah menggantung benda itu di mana-mana. Pada saat yang sama, dia berbalik untuk melihat Daji, yang telah berbalik. Dia berkomentar, Aneh, wanita ini jelas tidak memiliki keinginan. Kenapa dia terlihat pemalu dan malu? Terima kasih.